Saat dia melihat sekeliling, Zuowen memperhatikan bahwa Istana Luoshen yang megah dan besar tidak terlihat. Bahkan bangunan-bangunan yang tertata rapi dan luas di sekitarnya telah lenyap. Apa yang muncul di depan Zuowen adalah gurun, dan apa yang disebut platform melingkar tidak lebih dari pecahan batu. Ilusi yang sangat kuat. Zuowen menghancurkan ramuan biasa di tangannya sambil menatap dingin ke arah Daodevian yang terjebak di dalam formasi. Dia tahu bahwa semua yang dia lihat barusan adalah ilusi, dan itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Daodevian. Jiwa Zuowen cukup kuat, jadi dia tidak dapat menyadari bahwa itu hanyalah ilusi sama sekali. Semuanya begitu nyata. Jika Daodevian dan yang disebut Luoshen tidak berbicara dengan beberapa celah, maka Zuowen mungkin benar-benar tertipu. Daodevian bertanya dengan tenang, bagaimana kamu bisa memahaminya? Zuowen tertawa dingin, ilusi yang Anda lakukan sangat nyata, dan saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun, percakapan antara Anda dan Luoshen yang telah Anda ubah dipenuhi dengan celah. Saya pikir Anda sudah berada di sini terlalu lama, dan kamu sudah melupakan cara hidup dunia, kan? Daodevian mengangguk sementara ekspresi sedikit bingung muncul di matanya, dan dia berbicara dengan suara rendah, Aku bermaksud memperlakukanmu dengan baik dan membiarkanmu mati secara bertahap di tengah kebohongan yang indah. Sayangnya, kamu terlalu tidak kooperatif. Karena memang seperti itu. Gemuruh. Gemuruh. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika Daodevian tiba-tiba menegakkan sosoknya, dan kemudian Ora menakutkan keluar secara eksplosif darinya. Setelah itu, suara ledakan bergema tanpa henti dari formasi. Murid Zuowen sedikit mengerut. Dia menatap Daodevian yang sedang mengamuk di dalam formasi, dan dia tampak tergerak. Daodevian ini sebenarnya tidak sederhana. Dia benar-benar mampu mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Tentu saja, dia sadar bahwa Daodevian ahli dalam ilusi, dan auranya mungkin diperkuat oleh ilusi. Namun, dia telah menyaksikan betapa menakutkannya para martir, dan Daodevian ini jelas memiliki level yang lebih tinggi daripada para martir. Jadi, Zuowen benar-benar tidak berani melawannya. Zuowen melirik kesekeliling, dan kemudian tatapannya langsung turun ke ujung area di belakangnya. Ada sebuah bangunan yang menempati area yang sangat luas namun sudah berupa reruntuhan. Ini seharusnya reruntuhan Istana Luoshen. Ayo masuk dan lihat. Zuowen memiliki peta reruntuhan, jadi dia tahu bahwa reruntuhan besar itu adalah reruntuhan Istana Luoshen yang asli. Dengan hentakan kaki kanannya, dia membentangkan sayap naga obornya dan terbang menuju reruntuhan. Daodevian juga memperhatikan tindakan Zuowen, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba merobek dadanya dengan tangan kanannya dan langsung merobek sepotong besar daging. Tentu saja, daging dan darah Daodevian tembus cahaya, dan satu-satunya yang memiliki warna adalah pembuluh darah padat di tubuhnya. Pembuluh darah ini terkoyak olehnya, menyebabkan darah menyembur kesekeliling. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Keterikatan naga darah Daodevian meraung dengan marah. Sinar cahaya merah darah yang dia jatuhkan seperti cacing yang melingkari satu sama lain dan berubah menjadi naga darah raksasa yang mengguncang langit dan bumi. Aduh! Naga darah meraung ke langit. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan mengejar Zuowen dengan tubuh naganya yang besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Benang darah Daodevian sangat aneh dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Mereka sebenarnya bisa mengabaikan arah pembunuhan kurungan dan melesat keluar, mengejar Zuowen dalam sekejap. Zuowen segera mengeluarkan 48 pedang emas iblis awal. Mereka dengan cepat menggambar pola rumit di udara dan menyerang naga darah. Bang! Apa yang membuat ekspresi Zuowen menjadi jelek adalah naga darah itu sangat kuat. Dengan mengayunkan ekornya, ia menyebarkan pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh pedang emas iblis awal. Di bawah komando kesadaran kuat Zuowen, pedang emas iblis awal yang tersebar berkumpul di sekitar Zuowen dan membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Zuowen memegang pedang galaksi ametis agung di tangan kanannya, sementara niat ungu pekat terkondensasi menjadi pedang ungu lainnya di tangan kirinya. Dia segera menggunakan dao inten tingkat ke-7. Zuowen menghunus kedua pedangnya dan mulai menggunakan teknik pedang dao penghancuran. Dan cahaya pedang yang menakutkan dan kuat tercurah seperti air yang mengalir. Dari jurus pertama, Sword Piercing Thistle, hingga jurus ketujuh, Sword Swimming Through the Void. Di bawah dorongan dao inten tingkat ke-7, kekuatan dari tujuh gerakan ini telah meningkat sebanyak tujuh kali lipat. Bang! 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 Ketujuh gerakan itu diturunkan ke naga darah. Pada saat ini, naga darah yang awalnya sangat kuat telah berhenti bergerak, dan cahaya merah-merah di permukaannya menjadi lebih redup. Pedang naga menebas langit. Saat naga darah meredup, Zuowen mengambil kesempatan untuk mengejar naga darah. Dia tiba-tiba menebas dengan pedang ungu di tangannya, dan pedang ungu yang menakutkan Ki menyembur keluar dan mengembun menjadi dua naga ungu besar yang pada akhirnya mengguncang langit dan bumi. Kedua naga ungu raksasa itu tiba-tiba menjepit naga darah di antara mereka, dan kemudian mereka membuka mulut menakutkan mereka dengan marah dan dengan paksa merobek naga darah menjadi dua. Pedang naga menebas langit adalah jurus ke-8 di antara sembilan jurus teknik pedang dao penghancuran, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada jurus ke-7, pedang berenang melalui kekosongan. Selain itu, itu dieksekusi dengan kedua pedang dan ditingkatkan dengan dao inten tingkat ke-7. Kekuatan pedang naga menebas langit begitu kuat hingga benar-benar mengejutkan langit dan bumi. Bahkan naga darah yang dibentuk oleh Dao Devian dengan mudah dimusnahkan olehnya. Setelah memusnahkan naga darah, sayap naga obor di punggung Zuawan tiba-tiba mengepak, dan dia meninggalkan beberapa bayangan di tempat saat dia memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo. Ah, bajingan itu, aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia menemukan darah dao surgawi. Begitu dia menemukannya, Istana Dewa Luo akan lenyap, dan aku, penentang dao dan martir, akan lenyap begitu saja. Dao Devian menggertakkan giginya saat dia tiba-tiba menghantamkan tangan kanannya ke formasi pembunuhan kurungan. Pembuluh darah padat di tinjunya meledak, dan kemudian tinjunya meledak dengan energi yang menakutkan. Gemuruh. Dalam sekejap, formasi pembunuhan kurungan runtuh sedikit demi sedikit seperti anak panah di akhir penerbangannya, dan Dao Devian berubah menjadi angin puyuh yang melonjak menuju reruntuhan Istana Dewa Luo di belakangnya. Eh, itu Dao Devian. Dao Devian ingin memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo. Mungkinkah dia menemukan kita dan ingin menyembunyikan darah dao surgawi? Pada saat itu, Yao Xiong dan Roh Raja keluar dari formasi paseles. Mereka segera melihat Dao Devian menerobos formasi pembunuhan kurungan dan menyerbu menuju reruntuhan Istana Dewa Luo seperti binatang buas. Saudara Yao, apa maksudmu? Apakah Dao Devian tahu di mana darah dao surgawi disembunyikan? Raja Roh bertanya dengan heran. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan Dao Devian memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo. Saudara Di, cepat hentikan Dao Devian itu. Begitu Dao Devian memasuki reruntuhan Istana Luo Shen, orang itu akan menjadi tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dibunuh. Saat Yao Xiong berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak logam yang panjangnya beberapa kaki dari cincin rohnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat dan menempelkannya di permukaan kotak logam sebelum membuangnya. Tanda di permukaan jimat langsung menyala, dan kemudian untayan cahaya tidak beraturan menyebar dan menutupi seluruh kotak logam. Saat cahaya menutupi seluruh kotak logam, cahaya itu menghilang ke udara tipis. Ketika kotak logam itu muncul kembali, itu sudah berada di atas kepala Dao Devian. Dao Devian juga memperhatikan kotak besi di atasnya, dan dia mengerutkan kening. Dia baru saja hendak meledakan kotak besi itu dengan santai ketika tiba-tiba kotak besi itu meledak, dan hamparan rantai besi yang tebal muncul dari dalamnya. Setiap rantai besi dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Rantai besi itu seperti ular roh yang melingkari Dao Devian, dan kemudian tiba-tiba mengikat dan menahan Dao Devian. Dao Devian tertangkap basah, dan tubuhnya yang berada di udara jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Kalian berdua bajingan. Dao Devian meraung dengan marah, dan kemudian pembuluh darah di tubuhnya meledak tanpa mempedulikan nyawanya. Rantai di sekelilingnya hancur satu demi satu. Saat Dao Devian membuka rantainya, roh raja dan Yao Xiong bergegas mendekat. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan segera menggunakan kemampuan ilahi dan artefak ilahi mereka untuk menyerang Dao Devian tanpa menahan diri. Mereka berdua tahu bahwa Dao Devian ahli dalam ilusi, jadi sebelum Dao Devian dapat menggunakan ilusinya, mereka harus menyerang dengan kecepatan kilat agar Dao Devian tidak punya waktu untuk menggunakan ilusinya. Benar saja, Dao Devian kelelahan dan hampir tidak mampu menghadapi serangan mereka. Terutama Yao Xiong, dia menarik kapak besar yang ditutupi tanda jimat rumit dari cincin rohnya. Kapak itu sangat efektif melawan Dao Devian, dan membuat Dao Devian ketakutan sampai-sampai tidak berani melawan kapak tersebut dan buru-buru menghindarinya. Untuk sementara waktu, Dao Devian jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan dia sangat ditekan oleh Yao Xiong dan Diling. Diling berbicara dengan sedikit jijik, Saudara Yao, Dao Devian tidak begitu menakutkan dan tangguh seperti yang kamu katakan. Dia seperti anjing liar di hadapan pasukan gabungan kita. Yao Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara D, kamu belum pernah mengalami ilusi Dao Devian. Begitu kamu jatuh ke dalam ilusinya, itu sama dengan memasuki dunia yang dia kuasai, dan sangat sulit bagimu untuk bangun darinya. Dia. Begitu kamu jatuh ke dalam ilusinya, hidup dan matimu akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jika kamu tidak bangun tepat waktu, maka hanya kematian menyedihkan yang menantimu. Kami relatif beruntung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ilusi Dao Devian tampaknya telah dihancurkan sekali, dan dia tidak akan dapat mengeksekusi ilusi yang kuat lagi dalam waktu singkat. D, Ling mengangguk. Dao Devian benar-benar ditekan oleh mereka berdua, jadi D, Ling agak santai, dan dia bertanya kepada Yao Xiong tentang pertanyaan di dalam hatinya. D, Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Yao, kamu mengatakan bahwa kami tidak bisa membiarkan Dao Devian memasuki reruntuhan Istana Luoshen. Apakah karena darah surga Dao yang tersembunyi di dalam reruntuhan? Yao Xiong mengangguk dan berbicara dengan sungguh-sungguh, darah surga Dao ditinggalkan oleh pendiri Istana Luoshen, Luoshen. Selalu menjadi misteri di mana Luoshen memperoleh darah surga Dao. Namun, menurut legenda, darah surga Dao of the Heaven Dao terkait erat dengan kenaikan Luoshen ke alam void. Sebenarnya, para penentang Dao dan para martir yang kami temui di ngarai menjadi seperti itu karena darah Dao surga. Darah Dao surga melahirkan para penentang Dao dan martir. Namun, penentang Dao dapat dianggap sebagai produk sukses dari Dao darah surga, sedangkan para martir adalah orang yang gagal. Tapi terlepas dari apakah itu penentang Dao atau martir, mereka akan menjadi abadi begitu mereka berada dalam jarak 100 meter dari darah surga Dao. 2.092 Setelah mendengar ini, ekspresi roh Raja menjadi sangat serius. Dia tidak takut dengan tubuh abadi, tapi dia sangat waspada terhadap kekebalan yang disebutkan Yao Xiong. Kebal, seperti namanya, berarti tidak ada mantra atau kekuatan Dewa Langit Kekosongan yang bisa melukainya. Jika semua serangan tidak efektif, lalu bagaimana mereka bisa melawan? Lawannya praktis tak terkalahkan. Saudara Yao, kamu mempunyai pandangan jauh ke depan. Jika penentang benar-benar memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo, akan sangat sulit bagi kita untuk masuk lagi, kata roh Raja sambil tersenyum. Yao Xiong menyeringai, tapi dia tidak menjawab. Dia menarik tali putih yang mengerikan dan mengikat Dao Devian dengan tangan di belakang punggungnya. Ini adalah tali pengikat jiwa. Ini adalah tali yang mengikat jiwa dengan mengikat tubuh. Ilusi para penentang Dao sebagian besar dieksekusi melalui jiwa. Sekarang jiwa telah terikat, ilusi secara alami tidak dapat digunakan, kata Yao Xiong. Mata si penentang sangat dingin, tapi dia masih tersenyum dingin. Ada sedikit ejekan di senyumannya. Roh Raja tidak senang melihat ini. Dia menendang si penentang dan berkata, kamu sudah menjadi ikan di talenan. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Sang penentang tidak merasakan sakit apapun. Hanya saja dia terpaksa tunduk. Ia berkata dengan dingin, kalian berdua sangat bodoh hingga menyedihkan. Sebelum kalian, ada orang lain yang telah memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo. Roh Raja tertawa dingin dan berkata, itu kebohongan yang murahan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan mempercayainya? Hanya kami berdua yang memasuki reruntuhan Istana Dewa Luo. Yang lainnya sudah mati. Yao Xiong merasa ada yang tidak beres. Dia segera bertanya, siapa itu? Sang penentang menyeringai dan berkata, aku hanya tahu nama orang itu adalah Zouan. Dia sudah berada di dalam Istana Dewa Luo mencari darah surga. Haha. Zouan belum mati. Yao Xiong dan Roh Raja tiba-tiba mengangkat kepala dan saling memandang dengan tidak percaya. Mereka secara pribadi telah merasakan betapa mengerikannya formasi paseles. Jika bukan karena Saul Guartuut, kemungkinan mereka mati dalam formasi paseles sangat tinggi. Tapi Zouan tidak memiliki harta karun seperti kayu penjaga jiwa. Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Apakah kamu berbohong kepada kami? Roh Raja bertanya dengan marah. Sang penentang tidak panik. Dia tersenyum dan berkata, berbohong padamu. Apakah itu perlu? Jika aku tidak mengejar Zouan, apakah aku akan dihentikan oleh kalian berdua? Kemudian, Sang Penentang melihat ke arah Yao Xiong. Meskipun Roh Raja, Sang Penentang, intuisi Sang Penentang mengatakan kepadanya bahwa Yao Xiong lebih sulit untuk dihadapi. Apalagi yang menantang, yang menantang, yang menantang, dan yang menantang itu. Adalah, yang menentang, yang menentang, yang menentang, yang menentang, semangat yang menentang. Yao Xiong mengerutkan kening dan menghentikan serangan Roh Raja. Ayo masuk dan melihat. Mata Roh Raja berkedip-kedip. Dia menunjuk ke arah penentang dan berkata, bagaimana dengan penentang? Tali pengikat jiwa tidak mudah untuk dilepaskan. Begitu tali itu mengikatmu, seluruh jiwamu akan dipenjara. Hampir mustahil untuk melepaskan diri. Jangan pedulikan dia untuk saat ini. Ayo masuk ke Istana Dewa Luo dulu. Suara Yao Xiong sedikit cemas. Jelas sekali, dia khawatir Zouan akan menemukan darah daos surgawi dihadapannya. Roh Raja mengangguk, lalu mereka berdua memasuki Istana Dewa Luo. Tidak lama setelah mereka pergi, mata si penentang bersinar merah. Dia mencibir dan berkata, darah daos surgawi. Apakah menurut Anda itu mudah didapat? Berdebar, berdebar. Sosok buram muncul dikabut tujuh warna di sekitar runtuhan. Sosok-sosok ini seperti boneka, dan mereka menyeret tubuh mereka yang mati rasa saat mereka berjalan perlahan menuju Daodevian. Sekilas, jumlahnya lebih dari dua puluh. Ketika sosok-sosok ini mendekat, wajah asli mereka akhirnya terungkap. Mata mereka tidak bernyawa, dan rambut mereka hilang. Tubuh bagian atas mereka seperti orang biasa, tetapi tubuh bagian bawah transparan. Pembuluh darah mereka terlihat. Dua puluh sosok aneh ini adalah para martir yang pernah muncul di ngarai sebelumnya. Luo Su, yang telah menjadi martir, adalah salah satunya. Rambut Luo Su hilang, dan tubuh bagian bawahnya transparan. Dia seperti mayat berjalan saat dia berkumpul dengan para martir lainnya. Ketika para martir berkumpul di sekitar Daodevian, Daodevian bergumam pelan dan bernyanyi dengan ritme yang aneh. Kemudian, tangan para martir membentuk cakar, dan di ujung jari mereka, muncul bilah transparan. Kemudian, para martir mengayunkan pedang di tangan mereka secara berirama, memotong tali pengikat jiwa pada sang penentang. Tali pengikat jiwa sungguh luar biasa. Saat bersentuhan dengan bilahnya, percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Namun, betapapun luar biasa tali pengikat jiwa, retakan muncul di permukaannya setelah dipotong berulang kali oleh begitu banyak bilah. Terlebih lagi, retakannya semakin membesar hingga tali pengikat jiwa akhirnya hancur berkeping-keping. Sang penentang berdiri perlahan, lalu dia menyeringai sambil menatap para martir yang berdiri dengan hormat di sekelilingnya. Ketiga orang luar ini mengira mereka pintar. Apakah mereka benar-benar mengira darah surga Dao ada di reruntuhan istana Luoshen? Haha, bodoh sekali. Yao Siong dan yang lainnya telah berada di bawah pengawasan para martir sejak mereka memasuki ngarai. Selain itu, para martir berada di bawah kendali penentang, sehingga penentang secara alami mengetahui keberadaan Yao Siong dan yang lainnya. Bahkan Zuawan berada di bawah pengawasan penentang setelah dia memasuki formasi paseles. Pada saat itulah penentang memperhatikan esensi berbintang domain surgawi yang dimiliki Zuawan, dan dia menduga bahwa Zuawan pasti memiliki cukup banyak darinya. Oleh karena itu, penentang telah membuat ilusi untuk membuat Zuawan dengan patuh menyerahkan esensi berbintang domain surgawi. Selama Zuawan bersedia menyerahkan separuh dari esensi berbintang wilayah surgawi, penentang akan mampu memaksa Zuawan untuk menyerahkan separuh lainnya. Sayangnya, Devian telah dikucilkan selama pertarungan ilusi, dan sebuah kecelakaan telah terjadi. Pada akhirnya, Zuawan membalikkan keadaan. Pada saat itu, penentang mengetahui bahwa Yao Siong dan Roh Raja telah tiba juga, jadi dia ikut bermain dan dengan sengaja membuat Yao Siong dan Roh Raja bertarung. Rencana awal penentang adalah memberitahu Yao Siong dan Roh Raja bahwa Zuawan telah memasuki reruntuhan Istana Luoshen, tetapi sebuah kecelakaan telah terjadi. Yao Siong memiliki lebih banyak harta daripada yang dia duga, dan Yao Siong tahu banyak tentang reruntuhan Istana Luoshen. Oleh karena itu, sang penentang kembali tersandung. Meskipun sang penentang telah tersandung dua kali, dia telah mencapai tujuannya, yaitu memikat semua penyusup ke dalam reruntuhan Istana Luoshen. Darah Dao Surgawi, apa menurutmu benda suci seperti itu adalah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia fana sepertimu. Sang penentang mencibir dan berjalan ke patung batu di tengah. Dia mengetuk kaki patung itu beberapa kali, dan sebuah pintu rahasia terbuka secara otomatis di kaki kanan patung itu. Dao Devian mengambil langkah ke pintu rahasia, dan dia baru saja akan menutupnya ketika seutas energi dingin yang aneh tiba-tiba menyerangnya. Pupil sang penentang mengerut, dan gerakannya langsung menjadi sangat lambat di udara dingin. Kemudian, penentang terkejut saat mengetahui bahwa trata es telah dilemparkan ke arahnya seperti badai. Itu sangat cepat. Udara dingin di permukaan trata es terasa menusuk tulang saat menabrak pintu rahasia. Seketika, pintu rahasia itu berubah menjadi dunia es dan salju, dan tubuh penentang membeku. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es. Ada lebih dari 20 martir di ruang terbuka di depan patung batu. Mata mereka tidak bernyawa, dan mereka seperti mayat berjalan yang tidak memiliki pikirannya sendiri. Sosok yang seluruhnya tertutup kabut hitam dengan cepat melewati para martir. Dia tidak berhenti sama sekali, dia juga tidak menatap mata mereka. Para martir sangat lambat, dan mereka tidak terlalu mengancam dibandingkan para penentang. Namun, jika seseorang bertemu dengan tatapan mereka, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa, dia mungkin masih berasimilasi menjadi seorang martir. Sosok hitam itu dengan jelas mengetahui ciri-ciri para martir, jadi dia menghindari tatapan mereka dan langsung masuk ke pintu rahasia di kaki patung batu istana Luoshen. Kabut hitam perlahan menghilang setelah sosok hitam memasuki pintu rahasia, dan wajah tampan dengan sepasang mata dingin terungkap. Meskipun seluruh tubuh penentang telah dibekukan oleh trate es, dia hanya tidak bisa bergerak. Matanya masih bergerak, dan dia jelas masih sadar. Terutama ketika dia melihat wajah dingin dan acu-ta'acu dari pemuda yang terungkap setelah kabut hitam menghilang, ekspresi sang penentang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bukankah, bukankah kamu, memasuki, bagian dalam istana Luoshen, sang pembangkang tergagap. Bukankah pemuda dihadapannya adalah Zouan yang berpakaian hitam? Setelah Zouan menyadari ada yang tidak beres dengan Devian, dia membuat dua persiapan. Pada saat dia menjebak penentang dengan formasi pembantaian kurungan, dia mengubah Zouan yang berpakaian hitam menjadi setitik debu dan menyembunyikan dirinya di pintu masuk reruntuhan. 2093. Dao Devian memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan dengan kekuatannya. Namun, Zouan telah menembus ilusinya, dan Yao Xiong serta roh kaisar telah melukainya dengan parah. Jadi, kekuatan Dao Devian telah sangat berkurang. Terlebih lagi, Trate S yang tercetak di dadanya benar-benar aneh dan kuat. Bahkan jika Dao Devian tanpa henti menggunakan energi pembuluh darahnya, dia masih membeku sepenuhnya oleh energi dingin yang mengerikan dari Trate S. Aku tidak pernah menyangka akan ada pintu tersembunyi seperti itu. Kamu benar-benar cerdik. Sudut mulut Zouan sedikit melengkung, lalu dia mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan gumpalan api menyala di tengah telapak tangannya. Kumpulan api ini adalah nyala api yang kuat yang dikondensasi oleh Zouan yang berpakaian hitam setelah selamat dari 10 kebakaran. Meskipun itu tidak cukup untuk menahan energi dingin dari Trate S, itu lebih dari cukup untuk melindungi Zouan dari pengaruh energi dingin. Zouan melirik ke arah martir yang berjalan perlahan ke arahnya dari ruang terbuka di depannya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin, dan kemudian tatapannya mengarah ke pintu yang tersembunyi. Pintu tersembunyi itu memiliki batasan di dalamnya, dan dia harus menerobos batasan tersebut untuk mengaktifkannya. Pembatasan di pintu tidak rumit, jadi Zouan mampu menerobosnya sepenuhnya setelah merenung beberapa saat. Dia berani mengaktifkan pintu sebelum martir tiba. Pintunya tertutup, dan Zouan merasakan gelombang tanpa bobot. Dia tahu pintu itu bergerak ke atas dengan cepat. Tidak butuh waktu lama hingga perasaan tidak berbobot menghilang, lalu pintu berhenti bergerak. Setelah itu dibuka kembali. Zouan tidak memperhatikan Daudevian yang disegel dalam es, dan dia berjalan keluar pintu. Ada aola besar di depan pintu tersembunyi. Ada 12 pilar batu besar di dalam aola, dan semuanya terbakar dengan api biru. Seluruh aola berwarna biru tua, dan tampak agak aneh. Ada dua lubang besar berbentuk mata di ujung aola, dan ada platform tinggi yang terbuat dari batu giyok putih di tengah kedua lubang tersebut. Platform itu tingginya 15 meter, dan terdapat empat sudut tajam di bagian atas platform yang menopang piringan emas. Zouan menyelidiki dengan Divine Sense-nya dan menemukan ada setetes cairan biru di tengah piringan emas. Namun, saat kesadaran spiritual Zouan bersentuhan dengan cairan biru, kesadaran spiritual Zouan langsung runtuh. Dalam sekejap, Divine Sense Zouan yang diperluas runtuh. Bahkan galaksi jiwa ilahi di ruang jiwa ilahi Zouan runtuh satu demi satu. Zouan meneguk esensi langit berbintang domain surgawi untuk menenangkan dirinya. Namun, apa yang membuat Zouan berkeringat dingin adalah bahkan setelah dia mengambil esensi langit berbintang domain surgawi dan memulihkan jiwanya ke puncaknya, kekuatan yang runtuh masih mengamuk di ruang spiritualnya. Dalam keputus asaan, Zouan hanya bisa terus meminum esensi langit berbintang domain surgawi dan menahan rasa sakit parah yang disebabkan oleh runtuhnya jiwanya. Keruntuhan ini berlangsung selama empat jam penuh sebelum berangsur-angsur hilang. Zouan, sebaliknya, tidak berdaya dan lemas di tanah. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan punggungnya basah kuyup oleh keringat. Apa-apaan ini, bagaimana bisa begitu menakutkan? Zouan memiliki rasa takut yang masih ada, dan detak jantungnya semakin kacau. Saat Divine Sense-nya menyelidiki cairan biru itu, dia menemukan bahwa cairan itu mengandung energi yang sangat menakutkan. Energi ini tidak bersifat material, tetapi mengandung semacam hukum. Hukum semacam ini sangat berlebihan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada hukum langit berbintang yang ditemui Zouan berpakaian hitam selama bencana petirnya yang ke-20. Darah Jalan Surga Zouan menyipitkan matanya dan bergumam pelan. Zouan yang berpakaian hitam telah mendengar penentang menyebutkan Darah Jalan Surga ketika dia berubah menjadi debu dan bersembunyi di pintu masuk Istana Dewa Luo. Adapun untuk apa Darah Jalan Surga itu, Zouan tidak tahu. Namun, setelah merasakan kekuatan hukum mengerikan yang terkandung dalam Darah Jalan Surga, Zouan tahu bahwa hal ini jelas tidak biasa. Zouan bahkan menduga bahwa Yao Xiong dan Roh Raja telah datang jauh-jauh ke reruntuhan Istana Dewa Luo demi Darah Jalan Surga. Saya telah memasuki Istana Dewa Luo untuk mencari rumput matahari dan bulan. Saya akan menyimpan Darah Jalan Surga untuk saat ini. Adapun kegunaan spesifiknya, saya akan melihat apakah saya dapat memperoleh informasi dari Yao Xiong. Mata Zouan yang berpakaian hitam bersinar. Dia memutuskan untuk menyimpan Darah Jalan Surga terlebih dahulu. Tentu saja, kekuatan hukum Darah Jalan Surga terlalu menakutkan. Tidak mudah bagi Zouan untuk mengambil Darah Jalan Surga. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zouan yang berpakaian hitam perlahan berjalan menuju platform Batu Giyok Putih. Hukum yang sangat kuat. Mata Zouan menyipit. Saat dia mendekati platform Batu Giyok Putih, Zouan menyadari bahwa kekuatan hukum yang dipancarkan oleh Darah Jalan Surga seperti ribuan gunung yang menghancurkan tubuhnya. Saat Zouan berjalan, dia menggunakan Indestructural Yellow, dan tubuhnya ditutupi cahaya kuning. Kuning yang tidak bisa dihancurkan adalah sesuatu yang diperoleh Zouan dari pavilion kitab suci tersembunyi di negeri Ajaib Taiking. Tentu saja, dengan kata lain, itu adalah kekuatan super surga virtual tingkat atas yang diberikan Taiking kepadanya. Kekuatan super ini dibagi menjadi lima tingkatan, Aquiled, Inate, Qianjun, Wansiang, dan Indestructural Yellow. Zouan telah berkultivasi ke tingkat keempat, Wansiang. Cahaya kuning di sekelilingnya berubah menjadi bayangan gajah dewa. Jumlahnya hampir 10 ribu, dan tidak mungkin menghitung semuanya. Dengan tubuh Devor dan seni hitam dan kuning yang tidak dapat dihancurkan, tubuh Zouan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, tubuh Zouan dihancurkan oleh kekuatan darah jalan surga. Tubuhnya mengeluarkan suara retak, seolah semua tulangnya terkilir dan hancur. Mata Zouan tegas. Dia tidak takut sakit tulangnya diremukan. Dia berjalan maju tanpa ragu-ragu. Saat Zouan semakin dekat ke platform batu giyok putih, tekanannya menjadi semakin menakutkan. Retakan. Dengan suara yang tajam, Zouan memuntahkan setegup darah. Tulang kaki kanannya patah, dan dia berlutut di tanah, tidak bisa bangun. Zouan mengerutkan kening. Dia segera mengambil esensi bintang surgawi dan terus berjalan ke depan. Kemudian, suara patah tulang naik dan turun. Kaki, tangan, tubuh, dan bahkan tengkorak Zouan tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan dan terus hancur. Namun, Zouan tegas. Dia tidak menyerah pada rasa sakitnya. Sebaliknya, dia mengambil esensi bintang surgawi dan berjuang untuk memulihkan tulangnya yang patah. Siklus aneh ini berlangsung selama tiga hari. Zouan juga menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi ini selama tiga hari tiga malam. Akhirnya, cahaya kuning di sekitar tubuh Zouan tiba-tiba menyala. Hantu gajah dewa di sekelilingnya menjerit panjang dan benar-benar menyatu ke dalam cahaya kuning. Lampu kuning menjadi lebih terang dan pekat. Akhirnya, seluruh aula dipenuhi cahaya kuning. Bahkan cahaya pilar api biru di pilar batu aula tertutup oleh cahaya kuning. Semua tulang di tubuh Zouan pulih, dan dia berdiri sekali lagi. Pada saat ini, tekanan mengerikan yang diberikan pada tubuhnya tidak lagi mempengaruhi dirinya sedikitpun. Di bawah tekanan kekuatan aturan darah surgawi, warna kuning yang tidak dapat dihancurkan milikku akhirnya berhasil menembus tingkat keempat dari alam semua ciptaan ke tingkat kelima dari warna kuning yang tidak dapat dihancurkan. Mata Zouan penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengolah kuning yang tidak bisa dihancurkan ke alam penyelesaian puncak dalam keadaan seperti itu. Itu benar-benar di luar dugaannya. Sambil tertawa panjang, Zouan melompat dan dengan mudah sampai di kaki platform tinggi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah Gilded Dis yang ditopang oleh platform tinggi. Ia menyeringai dan berkata, darah daus surgawi benar-benar menakutkan, namun tetap tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Dengan itu, Zouan membuka tangannya, meraih cakram emas, dan perlahan menurunkannya. Pada saat yang sama, tangan kanan Zouan roboh. Hanya dalam sekejap, tangannya telah menghilang. Zouan tidak panik. Dia menelan esensi bintang surgawi dan menggunakan tangan kirinya yang baik untuk memegang cakram emas. Dia mengira darah surgawi akan sangat mengerikan. Jika darah surgawi dapat menempatkannya dalam situasi yang sulit, akan aneh jika dia menyentuh darah surgawi dengan tangannya. Saya ingin tahu apakah dunia batin devor dapat menampung darah surgawi. Zouan ragu-ragu. Biasanya, dunia batin devor adalah objek terberat yang pernah dilihat Zouan, dan dapat menampung segala sesuatu di dunia. Namun, darah surgawi bukanlah darah biasa. Dia khawatir dunia batin devor akan runtuh karenanya. Bagaimanapun, kecuali dunia batin devor, Zouan tidak memiliki tempat yang baik untuk menyimpan darah surgawi. Namun, karena platform batu giok putih ini dapat menampung darah surgawi untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan, hal itu tidaklah sederhana sama sekali. Mata Zouan tertuju pada platform batu giok putih. Mengesampingkan cakram emas, Zouan menyentuh platform batu giok putih dengan tangan kanannya. Dia menemukan bahwa permukaan platform batu giok putih itu sehalus lemak kambing, dan tidak ada yang istimewa darinya. Ayo kita coba dulu. Tangan kanan Zouan berubah menjadi pisau, memotong platform batu giok putih menjadi dua. Kemudian, dia memotong sepotong batu giok putih yang panjang dan lebarnya beberapa kaki. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, meraih bagian depan batu giok putih untuk membuatnya sebesar cakram emas. Dengan hati-hati memasukkan cakram berlapis emas ke dalam batu giok putih, Zouan menggunakan sepotong batu giok putih lainnya untuk membuat penutup yang tertutup rapat, menyegel sepenuhnya cakram berlapis emas di dalamnya. Yang mengejutkan Zouan, setelah tutup batu giok putih disegel, tekanan mengintimidasi dari darah surgawi menghilang. Batu giok putih ini sangat berguna. Zouan sangat terkejut. Dia telah memeriksa batu giok putih itu berkali-kali dan menemukan bahwa itu hanyalah batu giok biasa. Namun, batu giok biasa ini sebenarnya mampu menyegel darah dao surgawi. 2094. Zouan berjalan ke pintu rahasia dan menatap dao devian yang dibekukan oleh terates. Dia berkata dengan acu tak acu, ceritakan padaku tentang darah surga dao. Dao devian tertawa dengan ejekan, apakah kamu bercanda? Apa untungnya bagi saya? Mungkinkah kamu akan melepaskanku? Saat dia berbicara, mata dao devian tiba-tiba menjadi sangat putih, dan dia menatap Zouan dengan dingin. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya melengkung sementara seluruh dunia tampak hancur berkeping-keping. Namun dalam waktu singkat, energi yang melengkung itu hancur berkeping-keping oleh perasaan ilahi yang lebih mendominasi dan menakutkan. Ekspresi dao devian berubah drastis, dan kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap tajam ke arah Zouan dan berteriak dengan suara yang tajam, bagaimana? Bagaimana perasaan ilahimu bisa begitu hebat? Tatapan Zouan dingin ketika dia berkata, kamu masih berniat menggunakan ilusi untuk melawanku. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa karena aku telah menghancurkan ilusimu sekali, ilusi itu tidak dapat mempengaruhiku sama sekali. Setelah pembaptisan formasi paseles, jiwa Zouan menjadi sangat menakutkan, dan ada lebih dari seribu galaksi jiwa di dalam ruang jiwanya. Dapat dikatakan bahwa ruang jiwa Zouan setara dengan wilayah surga berskala kecil. Meskipun itu masih cukup jauh dari domain surga yang sebenarnya. Namun, Zouan percaya bahwa selama jumlah galaksi jiwa dalam ruang jiwanya meningkat tanpa henti, maka ruang jiwanya akan benar-benar dapat berkembang hingga sebanding dengan domain surga. Jika hari itu benar-benar tiba, maka jiwa Zouan mungkin akan sangat kuat sehingga bisa menyaingi ahli tertinggi yang menaiki langkah ke-9 dari alam void. Tentu saja, semua ini hanyalah tebakan Zouan, dan masih belum diketahui apakah ruang jiwanya dapat berubah menjadi domain surga. Pada saat ini, Dao Devian memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia benar-benar bermaksud menggunakan ilusi untuk menipu Zouan. Selama dia menipu Zouan sesaat, maka dia akan bisa mengendalikan Zouan dan mengambil terata es darinya. Sayangnya, ilusi Dao Devian sama sekali tidak berguna melawan Zouan. Bicaralah, jika kamu memberitahuku kebenaran tentang efek darah Dao Surgawi, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak memberitahuku. Ketika saya meninggalkan reruntuhan Istana Luoshen, saya yakin saya akan dapat mengetahui lebih banyak tentang darah Dao Surgawi, kata Zouan dengan tenang. Ekspresi Dao Devian berubah drastis. Tatapannya berkedip saat dia mengungkapkan keraguan. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, aku bisa memberitahumu tentang darah Dao Surgawi, tapi kamu harus bersumpah demi hidupmu bahwa kamu sama sekali tidak akan menyakitiku. Zouan menganggup dan berkata, tentu. Dao Devian menghela nafas lega sementara Zouan melihat seulas senyum licik di sudut mulut Dao Devian. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya dan hanya menunggu Dao Devian melanjutkan. Para penentang Dao berbicara tanpa kenal lelah tentang efek darah Dao Surga. Setelah mendengarkan, Zouan terdiam. Ternyata, darah Dao Surgawi adalah jejak hukum Dao Surgawi yang dipadatkan Luoshen ketika dia menaiki sembilan langkah langit void. Para penentang Dao dan para martir Dao terbentuk karena darah Dao Surga. Hukum langit berbintang yang kuat ada di langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Hukum langit berbintang tidak terlihat dan tidak penting. Mereka ada di mana-mana dan tersebar di setiap sudut langit berbintang. Dikatakan bahwa selain hukum langit berbintang, ada jenis hukum lain yang berada di atas hukum langit berbintang, dan hukum ini disebut Dao Surgawi. Dao Surgawi bahkan lebih ilusi dan tak terlukiskan. Penggarap void sky bisa merasakan hukum langit berbintang, dan semakin kuat kultivasi mereka, semakin jelas mereka bisa merasakan hukum langit berbintang. Namun, Dao Surgawi itu halus dan tidak berwujud. Bahkan mereka yang menaiki delapan langkah langit void tidak dapat memahami apa yang disebut hukum langit berbintang. Misalnya, hukum langit berbintang ada di langit berbintang tempat domain surga berada. Namun, Dao Surgawi adalah hukum alam semesta besar yang dibentuk oleh delapan wilayah surga dan langit berbintang di luar alam semesta. Tingkatnya jauh lebih tinggi daripada hukum langit berbintang. Darah Dao Surgawi adalah jejak hukum Dao Surgawi. Tidak diketahui bagaimana Luoshen mendapatkannya. Dengan darah Dao Surgawi, para penggarap langit void dapat memahami hukum Dao Surgawi di dalam darah Dao Surgawi. Jika mereka dapat memahami jejak hukum Dao Surgawi ini dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka, para penggarap void sky eight steps dapat dengan mudah memahami hidup dan mati dan melangkah ke langkah kesembilan dari void sky bridge. Mata Zuawen berbinar, tapi jantungnya berdebar kencang. Dia tahu betul bahwa begitu darah Dao Surgawi bocor, banyak monster tua yang biasanya tidak keluar akan keluar dari pengasingan dan dengan gila-gilaan merebut darah Dao Surgawi. Sepertinya tujuan Yao Xiong dan Diling adalah darah Dao Surgawi. Jika mereka tidak menemukan darah Dao Surgawi, mereka pasti akan mencurigaiku. Jika berita bahwa saya memiliki darah Dao Surgawi menyebar, saya akan menjadi musuh seluruh dunia. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Zuawen menjadi tenang dan memikirkan pemandangan ketika esensi langit berbintang domain Surgawi terungkap. Hatinya menjadi dingin. Meskipun esensi langit berbintang wilayah Surgawi sangat berharga, dibandingkan dengan darah Dao Surgawi, itu seperti langit dan bumi. Pada saat itu, esensi langit berbintang domain Surgawi telah menyebabkan Zuawen dikejar oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Starfield. Jika orang lain tahu bahwa dia memiliki darah Dao Surgawi, kekuatan seluruh domain Brahma besar tidak akan membiarkannya pergi. Ketika dia memikirkan bahaya kebocoran darah Dao Surgawi, mata Zuawen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu Yao Xiong dan Diling harus mati di sini untuk berjaga-jaga. Jika tidak, pada akhirnya akan berbahaya. Dao Devian melihat ekspresi Zuawen yang berubah dan sedikit khawatir. Kehidupan dan kematiannya berkaitan erat dengan darah Dao Surgawi. Jika darah Dao Surgawi lenyap, maka dia, penentang Dao, dan para martir itu akan kembali menjadi debu dan lenyap. Darah Dao Surgawi adalah garis hidup Anda dan para martir itu, bukan. Jika sehelai darah Dao Surgawi digunakan, maka kamu akan mati, bukan. Itukah sebabnya kamu membuatku bersumpah tidak akan menyakitimu? Zuawen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Hati Dao Devian bergetar dan dia berkata dengan suara rendah. Darah Dao Surgawi adalah garis hidupku. Mungkinkah aku harus mengorbankan diriku sendiri? Kelangsungan hidup adalah naluri setiap makhluk hidup. Anda berhak? Saya juga berhak. Apakah ada yang salah dengan perbuatan saya? Mungkin dia merasa nadanya terlalu pantang menyerah, sehingga Dao Devian melambat dan berkata, sebenarnya, darah Dao Surgawi tidak harus diserap. Darah Dao Surgawi adalah jejak hukum surga. Bahkan seorang kultifator yang berada di puncak langkah ke-8 alam surga kekosongan mungkin akan dihancurkan sampai mati oleh hukum Dao Surgawi jika ia menyerapnya dengan paksa. Lagipula, jika kemampuan pemahamanmu cukup tinggi, maka kamu hanya perlu mengandalkan darah Dao Surgawi untuk membantumu. Seiring berjalannya waktu, kamu mungkin bisa memahami hukum Dao Surgawi sendiri dan memahami hidup dan mati. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara menyerap darah Dao Surgawi dan memahami hidup dan mati sendiri. Konon, Dewa Brahma menyerap darah Dao Surgawi untuk mencapai tingkat ke-9 dari alam surga kekosongan, dan dia adalah yang terlemah di antara penguasa delapan alam surga agung. Dao Devian mengungkapkan sedikit rasa jijik dan jijik ketika dia berbicara tentang Dewa Brahma. Jelas sekali, penentang Dao memandang rendah Dewa Brahma yang telah menjadi penguasa alam surga agung. Zuawan menatap Dao Devian dengan sedikit terkejut. Betapapun lemahnya Dewa Brahma, dia masih ahli di tingkat ke-9 dari alam surga kekosongan, dan bahkan jika dia maju dengan menyerap darah Dao Surgawi, dia masih sangat tangguh. Namun Dao Devian ini sebenarnya meremehkan Dewa Brahma, dan hal itu membangkitkan rasa ingin tahu Zuawan. Sang penentang Dao juga memperhatikan keingin tahuan Zuawan, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan menyerap darah Dao Surgawi, maka aku dapat memberitahumu seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, aku bahkan akan memberitahumu tentang kegunaan lain dari darah Dao Surgawi. Mata Zuawan berkedip. Meskipun dia agak penasaran dengan permusuhan antara Luoshen dan Dewa Brahma, hal itu tidak sampai membuatnya melepaskan keinginannya akan darah Dao Surgawi. Namun, penggunaan lain dari darah Dao Surgawi yang dibicarakan oleh penentang Dao telah sepenuhnya membangkitkan minat Zuawan. Setelah memikirkannya, Zuawan berkata, saya setuju, tetapi saya punya syarat. Dao Devian mengerutkan kening, ceritakan tentang mereka. Zuawan berbicara dengan acuh-ta'acuh, syaratku adalah membantuku menutup reruntuhan istana Luoshen dan membunuh roh Kaisar dan Yao Xiong yang memasuki reruntuhan. Dao Devian berpikir sejenak dan tertawa dingin, sepertinya kamu takut rumor darah Dao Surgawi akan menyebar. Itu adalah harta yang luar biasa, dan kamu akan menjadi musuh seluruh dunia begitu orang lain menemukannya. Tahu tentang hal itu. Zuawan berbicara dengan dingin, kamu banyak bicara omong kosong. Apakah kamu setuju atau tidak? Sang Dao Devian menganggup dan berkata, tentu saja. Kedua orang itu juga bersekongkol melawanku, jadi aku akan membalas mereka bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Namun, mereka bukanlah sosok yang sederhana, jadi aku punya hak untuk mundur jika terjadi kesalahan. Baiklah, apakah kamu tahu di mana ramuan matahari bulan berada? Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di pikirannya. Dia tidak datang ke reruntuhan bulan pudar untuk mendapatkan darah Dao Surgawi. Faktanya, dia baru mengetahui tentang darah Dao Surgawi setelah sekian lama. Tujuan utamanya adalah ramuan Yin Yang. Dao Devian melirik Zuowen dengan acuh-ta'acuh, dan dia tidak terkejut sama sekali. Dia berkata, hanya ada satu ramuan Sunmun di Istana Luoshen, dan ramuan itu diambil beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Raja Bintang Myrtle Mata Zuowen menyipit saat memikirkan Myrtle Star Monarch. Yun Chuyu mengatakan bahwa Raja Bintang Myrtle telah memasuki reruntuhan bulan pudar puluhan ribu tahun yang lalu dan meminum ramuan bulan matahari. Karena peta yang dia peroleh adalah reruntuhan Istana Luoshen, itu berarti satu-satunya ramuan matahari bulan mungkin telah diambil oleh Raja Bintang Myrtle. Yun Chuyu mengatakan bahwa Raja Bintang Myrtle telah menggunakan ramuan bulan matahari, jadi ketika dia bertemu Raja Bintang Myrtle di Menara Hanor, dia tidak bertanya kepadanya tentang ramuan bulan matahari. Apakah benar-benar tidak ada ramuan Sunmun lain di reruntuhan Wanningmun? Zuowen bertanya dengan gigi terkatup. 2095 Zuowen tampak bersemangat. Selama ada petunjuk tentang rumput matahari dan bulan, dia akan masuk terlepas dari apakah itu berbahaya atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah kunci apakah Mu Cheng Sui bisa bangun. Tentu saja, sebelum dia meninggalkan Istana Luoshen, dia harus sepenuhnya menghilangkan dua faktor yang tidak pasti, Yao Xiong dan Diling. Sekarang, kamu harus memberitahuku tentang apa yang terjadi saat itu dan kegunaan lain dari Blood of the Way, kan? Zuowen bertanya pada Dao Devian. Sang Dao Devian menganggup, dan kemudian dia berbicara dengan suara rendah, izinkan saya memberitahu Anda mengapa Lord Luoshen binasa bertahun-tahun yang lalu. Saya kira Anda pernah mendengar tentang insiden yang terjadi di Istana Luoshen beberapa juta tahun yang lalu, bukan? Aku tahu. Istana Luoshen dihancurkan karena Brahma Agung, dan Tuan Luoshen mati karena dia. Zuowen mengangguk. Huff. Brahma Agung menggunakan darah jalan untuk mencapai langit kekosongan sembilan langkah, sementara Lord Luoshen memahami jalan surga dan memahami hidup dan mati. Dari segi kekuatan, Lord Luoshen lebih kuat dari Brahma Agung. Saat itu, ketika Lord Luoshen menantang banyak ahli di bidang bintang, hal itu menarik perhatian Brahma Agung. Terutama setelah Lord Luoshen maju ke langkah kesembilan langit void, Brahma Agung memanggil Lord Luoshen. Meskipun saya tidak tahu apa itu Brahma Agung berkata kepada Lord Luoshen, aku yakin itu bukan hal yang baik. Setelah kembali dari Istana Brahma Agung, Lord Luoshen sedang mengasingkan diri. Karena Lord Luoshen adalah pakar kedua di wilayah Brahma Agung yang mencapai langit hampa sembilan langkah, Istana Luoshen berkembang dengan sangat cepat. Istana ini melampaui sepuluh sekte besar di bintang domain dan mendekati Istana Brahma Agung. Namun, Lord Luoshen selalu mengasingkan diri dan jarang peduli dengan urusan Istana Luoshen. Dia juga tidak menyetujui saran petinggi Istana Luoshen untuk memasuki domain bintang dan memperluas pengaruhnya. Berbicara tentang hal ini, Dao Devian menghela nafas dan berkata, pada saat itu, statusku di Istana Luoshen tidak tinggi. Aku hanya beruntung menjadi penjaga gerbang pengasingan Lord Luoshen dan melakukan beberapa tugas. Tuan Luoshen sangat baik, meskipun dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dia tidak pernah bersikap sombong. Dia memperlakukan semua murid Istana Luoshen dengan setara, tidak terkecuali Istana Tuan Luoshen. Namun, apa yang terjadi kemudian menghancurkan Istana Luoshen sepenuhnya? Mata Dao Devian menyemburkan api saat dia berkata dengan suara serak, Lord Luoshen akhirnya keluar dari pengasingan, tapi karena suatu alasan, dia buta. Kemudian, saya mengetahui bahwa Brahma Agung sedang memanggil Dewa Luoshen ke Istana Brahma Agung untuk memberikan teknik rahasia kepada Dewa Luoshen. Dikatakan bahwa teknik rahasia ini dapat mengkonsolidasikan sembilan langkah langit void. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Dan bajingan itu, Dewa Brahma, datang ke Istana Luoshen saat ini dan menindas Dewa Luoshen. Pada akhirnya, mereka berdua bertarung. Itu adalah pertarungan yang mengerikan. Seluruh Far West berubah menjadi reruntuhan. Galaksi-galaksi dilenyapkan. Pada akhirnya, Far West menjadi seperti sekarang ini. Itu tercakup dalam medan magnet yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat jiwa seorang kultifator, mereka masih mungkin tersesat di barat jauh. Mata Zua Wen berkedip. Dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah Brahma yang bermartabat, Dewa Brahma, akan benar-benar merencanakan untuk menyakiti Luoshen. Bukankah itu terlalu tercelah? Zua Wen bertanya dengan suara rendah, apakah Luoshen sudah mati? Karena Luoshen mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai sembilan langkah surga void, maka dia pasti memiliki kemampuan uniknya sendiri. Zua Wen merasa bahwa ahli seperti itu mungkin tidak akan binasa begitu saja. Dao Devian berbicara dengan nada sedikit sedih, Tuan Luoshen sudah mati. Zua Wen sedikit mengernyit dan bertanya lagi, apakah kamu yakin? Dao Devian menganggup dan terdiam. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam kesedihan dan tidak mampu melepaskan diri. Sekarang, ceritakan padaku tentang kegunaan darah surga Dao. Zua Wen berbicara dengan suara rendah. Meskipun Zua Wen masih meragukan nasib Luoshen, karena Dao Devian sangat yakin, maka tidak ada gunanya meskipun dia meragukannya. Dia hanya bisa menebak berdasarkan apa yang dikatakan Dao Devian. Sang penentang Dao menilai Zua Wen dan berkata dengan serius, kamu memiliki pedang raja suci dari pedang kuno, kan? Zua Wen tertegun, dan kemudian dia memikirkan pedang patah yang dia peroleh dari makam pedang kuno. Mungkinkah pedang raja yang dibicarakan oleh penentang Dao adalah pedang patah itu? Ketika dia memikirkan hal ini, Zua Wen menarik pedangnya yang patah. Pada saat itu, pedang yang patah telah dikembalikan ke keadaan semula. Meski permukaannya masih berkarat, namun terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Zua Wen telah memperoleh separuh pedang patah lainnya dari seorang martir. Pada saat itu, dia bertanya-tanya mengapa separuh raja pedang lainnya akan bersama seorang martir di reruntuhan istana Luoshen. Sekarang setelah Dao Devian menyebutkannya, Zua Wen punya beberapa tebakan. Sang penentang Dao menatap tajam ke arah pedang raja dan berbicara dengan sungguh-sungguh, itu benar-benar pedang raja-raja suci dari pedang kuno. Sepertinya kamu luar biasa karena kamu bisa mendapatkan pedang raja. Zua Wen berbicara dengan dingin, apa hubungan darah surga Dao dengan pedang raja? Dao Devian tidak panik sama sekali dan melanjutkan, apakah kamu tahu hubungan antara raja suci pedang kuno dan Lord Luoshen? Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menunggu Dao Devian melanjutkan. Dao Devian tersenyum tipis, Raja suci pedang kuno adalah orang terkuat di ujung barat sebelum Lord Luoshen. Dia adalah sosok tak tertandingi yang telah naik delapan kali. Sayangnya, umurnya terbatas, dan dia meninggal karena usia tua di dunia. Akhir. Tidak lama setelah Raja suci pedang kuno meninggal karena usia tua, Tuan Luoshen menjadi terkenal, dan Tuan Luoshen sebenarnya adalah satu-satunya garis keturunan Raja suci pedang kuno. Mata Zua Wen menyipit, Jadi begitu. Pantas saja aku bisa menemukan separuh pedang raja lainnya di istana Luoshen. Jadi ternyata Luoshen dan Raja suci pedang kuno memiliki hubungan yang begitu dekat. Sang penentang Dao berkata, Darah Dao Surga mengandung aura Lord Luoshen. Selama kamu menggunakan aura ini, kamu akan mampu menaklukkan pedang raja. Pada saat itu, kamu akan dapat dengan mudah memahami aura yang hebat. Teknik rahasia seperti hujan seribu pedang. Zua Wen tertawa dingin, Aku telah memperoleh hujan seribu pedang sejak lama. Selama aku diberi waktu tertentu, hanya masalah waktu sebelum aku sepenuhnya memahaminya. Sang Dao Devian malah mengejeknya, Kamu akan mati setelah kamu sepenuhnya memahami hujan seribu pedang. Hujan seribu pedang berisi kehendak Raja suci pedang kuno. Jika dia menyadari bahwa bukan keturunannya yang mengembangkan hujan seribu pedang, maka kehendak Raja suci pedang kuno akan memusnahkan kultifator itu. Zua Wen bergidik. Jika Dao Devian mengatakan yang sebenarnya, maka dia benar-benar dalam bahaya. Meskipun jiwa Zua Wen jauh lebih kuat daripada para penggarap langit hampa lainnya, Raja suci pedang kuno adalah eksistensi yang telah mencapai puncak langit hampa. Zua Wen tahu betul betapa kuatnya keinginan keberadaan seperti itu. Jika jiwanya terkena langsung oleh keinginan keberadaan seperti itu, kemungkinan besar jiwanya akan runtuh. Ini akan sangat berbahaya. Pedang Raja adalah pedang yang ditempa oleh Raja suci pedang kuno sepanjang hidupnya. Apakah menurutmu dia akan berbaik hati mengizinkan orang luar mendapatkan pedang sepenting itu? Dao Devian melanjutkan. Lagi pula, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa setelah Raja pedang mengakuimu sebagai keturunan Raja suci pedang kuno, kamu akan memiliki semua pedang kuno yang ditempa oleh Raja suci pedang kuno sepanjang hidupnya. Mata Zua Wen berkedip. Dia agak tergoda oleh kata-kata Dao Devian, tetapi dia tidak dapat memastikan seberapa banyak Dao Devian mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana cara menggunakan kehadiran dalam darah Dao Surgawi? Zua Wen melanjutkan pertanyaannya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dao Devian sebelumnya sama sekali tidak diperlukan. Cara menggunakan kehadiran dalam darah Dao Surgawi adalah inti permasalahannya. Saya dapat membantu Anda mengekstrak keberadaan darah Dao Surgawi. Sejak saya berevolusi menjadi penentang Dao karena darah Dao Surgawi, tekanan dari hukum darah Dao Surgawi tidak mempengaruhi saya juga. Banyak, saya bisa bersentuhan dengan darah Dao Surgawi. Itu satu-satunya cara Anda, kata Dao Devian. Zua Wen terdiam, mustahil baginya untuk merasa nyaman membiarkan Dao Devian bersentuhan dengan darah Dao Surgawi. Dao Devian melanjutkan, Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi aku bersumpah jika kamu masih khawatir setelah itu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan semua yang aku perlukan. Untuk mengatakannya, keputusan ada di tangan Anda. Zua Wen tetap diam. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan api berkobar saat dia melepaskan trate es dari Dao Devian. Pada saat yang sama, dia membuka kotak diok putih yang berisi darah Dao Surgawi dan memperlihatkan darah biru tua di dalamnya. Zua Wen meletakkan trate es di samping kotak, dan kemudian energi dingin yang menakutkan langsung membekukan kotak itu. Namun, darah Dao Surgawi terlalu menakutkan, sehingga tidak terpengaruh oleh energi dingin dari trate es sama sekali. Zua Wen berbicara dengan acu-ta'acu, sekarang, kamu dapat mencoba mengekstrak aura dewa luo dari darah Dao Surgawi. Dao Devian melirik Zua Wen dalam-dalam dan lama. Tak perlu dikatakan lagi, metode Zua Wen sangat bagus. Energi dingin yang menakutkan dari trate es telah membekukan kotak di tanah, sehingga Dao Devian tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika dia memiliki niat buruk. Dao Devian perlahan berjalan menuju darah Dao Surgawi. Tekanan mengerikan dari hukum yang dipancarkan oleh darah Dao Surgawi benar-benar tidak berguna melawannya. Zua Wen menatap tajam ke arah Dao Devian saat dia waspada terhadap tindakan Dao Devian. Namun, Dao Devian sangat patuh dan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dia baru saja membentuk segel dengan tangannya dan benar-benar mulai mengekstrak aura darah Dao Surgawi. Setelah sekitar 4 jam berlalu, Dao Devian mundur beberapa langkah. Ada bola energi biru tua di tengah telapak tangannya, dan itu terlihat agak aneh. Ini adalah aura Dewa Luo. Kamu hanya perlu menggabungkannya ke dalam tubuhmu, dan kemudian kamu akan memiliki aura Dewa Luo. Pada saat itu, kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan pedang kekaisaran dan memiliki kualifikasi untuk mengendalikan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Suci Pedang Kuno. Dao Devian meneruskan bola energi ke Zua Wen. 2096. Kamu kenapa? Dao Devian memelototi Zua Wen dengan marah ketika dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es dan kaku, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan suara yang tajam. Zua Wen berbicara dengan acuh tak acuh, karena aku tidak mempercaya imu. Sang Dao Devian sangat marah, Zuo, aku membantumu karena kebaikan hatiku, namun kamu sebenarnya meragukanku. Apakah kamu manusia? Zua Wen hanya tertawa dingin dan tetap diam. Dia hanya menatap Dao Devian dalam diam, dan tatapannya menjadi semakin dingin. Hal itu menyebabkan rasa merinding di punggung Dao Devian saat dia berkeringat dingin. Dao Devian terdiam, lalu dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin menempatkan dirimu dalam bahaya, maka ada cara lain, yaitu mencampurkan auramu dengan aura Lord Luoshen. Setelah itu, kamu tidak perlu melakukannya menyerap aura itu ke dalam tubuhmu, dan kamu hanya perlu membiarkannya melilit tubuhmu dan menyamarkan dirimu. Namun, ada beberapa kekurangan dalam metode ini. Aku ingin tahu apakah pedang raja bisa menembusnya. Zua Wen menatap dingin ke arah Dao Devian. Dia tahu bahwa Dao Devian tidak sengaja memberitahunya tentang metode ini. Dia menduga menyerap aura ke dalam tubuhnya mungkin akan menimbulkan sedikit efek samping. Jika tidak, Dao Devian tidak ingin dia, Zua Wen, menggunakan metode seperti itu. Zua Wen tidak lagi memperhatikan Dao Devian, dan pandangannya tertuju pada bola energi biru tua di tangannya. Setelah itu, bola energi putih perlahan-lahan muncul dari tangan kanannya yang kosong. Itu adalah aura yang diambil Zua Wen dari dirinya sendiri. Setelah itu, Zua Wen menyilangkan kedua tangannya, dan kemudian bola energi putih dan biru mulai berputar ke arah satu sama lain. Mereka perlahan-lahan mempercepat dan pada akhirnya menyatu menjadi satu. Saat aura mereka bercampur, Zua Wen menyadari bahwa auranya mulai berasimilasi dengan aura Luoshen, dan kemudian aura mereka terus-menerus dinetralkan. Ketika aura mencapai keseimbangan, Zua Wen menggabungkan aura baru ini menjadi bola kain kasa, menutupi permukaan tubuhnya. Setelah itu, dia menyentuh pedang raja dengan tangan kanannya. Meskipun pedang raja ditekan secara paksa oleh Zua Wen, roh pedang dari pedang raja bangga dan sombong. Itu tidak menaruh perhatian pada Zua Wen dan sulit diatur. Zua Wen hanya ingin agar pedang raja mengenalinya sebagai tuannya hanyalah angan-angan belaka. Namun, segalanya berbeda sekarang. Aura Zua Wen bercampur dengan aura Luoshen, yang membuat roh pedang pedang raja merasakan sedikit keakraban. Ia bisa merasakan bahwa inilah aura garis keturunan tuannya saat itu. Bas dengungan-dengungan. Wang Jian mengeluarkan teriakan pedang yang menyedihkan, lalu terbang dan melayang di depan Zua Wen. Kemudian, ia terus berputar di sekitar Zua Wen, seolah-olah membisikkan kesulitannya. Zua Wen mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai Wang Jian, yang terakhir tidak menolak, yang membuat Zua Wen senang. Sebelumnya, dia juga ingin menyentuh pedang raja ini, tetapi setiap saat, lengannya hampir terpotong. Belakangan, dia kehilangan minat dan menyerah. Melihat pedang raja tidak lagi melawannya, Zua Wen menjadi lebih berani dan mulai mencoba menyempurnakan pedang raja. Mungkin merasakan niat Zua Wen, pedang raja sedikit meronta. Namun, setelah merasakan aura Luoshen, pedang raja ragu-ragu dan tidak melawan. Zua Wen sangat gembira. Dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menyempurnakan pedang raja. Zua Wen duduk di aula selama tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari, Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Pedang raja yang berkarat berubah menjadi aliran cahaya dan berputar di sekitar tubuh Zua Wen. Itu terlihat sangat intim dan patuh. Zua Wen memandang pedang raja di depannya dengan gembira. Sudut mulutnya melengkung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, pedang raja telah disempurnakan sepenuhnya. Selain itu, teknik manipulasi pedang, hujan seribu pedang, juga sepenuhnya dipahami saat pedang raja berhasil disempurnakan. Ini adalah menakjubkan. Menyingkirkan pedang raja, Zua Wen sangat bersemangat. Saat dia menyempurnakan pedang raja, dia dapat dengan jelas merasakan makam pedang kuno yang jauh dari reruntuhan istana luo shen. Ada lebih dari 9.000 pedang kuno yang tertancap di makam pedang kuno. Faktanya, jika Zua Wen mau, dia bisa mengerahkan lebih dari 9.000 pedang kuno. Namun, reruntuhan istana luo shen telah tersegel seluruhnya. Bahkan jika dia bisa menggerakkan 9.000 pedang kuno itu, itu akan sia-sia. Menyingkirkan teratai es, Zua Wen memandang ke arah penentang dan berkata, Sekarang, bantu aku membunuh Yao Xiong dan roh raja. Kalau tidak, jika aku mati, darah jalan langit akan diambil oleh mereka berdua. Ketika itu terjadi, aku tidak bisa jaminan bahwa mereka akan melepaskanmu. Sang penentang menggerakkan anggota tubuhnya dan berkata, Jangan khawatir. Ada beberapa hal yang saya ketahui lebih baik dari Anda. Inilah mengapa saya ingin bekerja sama dengan Anda. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap Yao Xiong. Dia adalah pria yang bersembunyi dengan sangat baik. Zua Wen mengangguk, lalu dia pergi bersama Dao Devian. Dia memiliki darah Dao Surga, jadi para penentang Dao dan martir hanya bisa dipimpin olehnya. Dia tidak takut mereka bertindak melawannya kecuali para penentang Dao bermaksud menjatuhkannya bersama mereka. Di reruntuhan Istana Luoxen, sebagian besar tembok rusak, serta beberapa sisa susunan. Tiba-tiba, di ujung koridor, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lalu, dua sosok tinggi muncul. Saudara Yao, sepertinya kita telah kehilangan dia. Roh Raja menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Yao Xiong menggelengkan kepalanya dan pura-pura tersenyum misterius. Zua Wen itu sangat licik. Kami sebenarnya tidak kehilangan dia. Saat dia berbicara, Yao Xiong mengeluarkan toples seukuran telapak tangan dan menghancurkannya. Tiba-tiba, kabut hijau tua pekat yang menakutkan keluar dari toples. Kabut hijau tua menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, seluruh koridor dipenuhi kabut hijau tua. Kabut itu sangat aneh. Kemana pun ia melewatinya, ia akan menimbulkan korosi dan korosi. Baunya sangat tidak sedap, saking parahnya hingga membuat orang ingin muntah. Saudara Di, minumlah pil ini. Ini penawar racunnya. Jika kamu tidak meminumnya terlebih dahulu, aku khawatir kamu akan diracuni. Yao Xiong mengeluarkan pil hijau dan memberikannya kepada Roh Raja. Roh Raja meminum pil itu dan tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menelannya. Begitu dia menelan pil itu, ketidaknyamanan Roh Raja menghilang. Dia tahu penawarnya lah yang membantunya. Racunnya sangat kuat. Saya tidak percaya Zuowen bisa bertahan lama, kata Roh Raja dengan dingin. Yao Xiong dan Roh Raja telah berada di reruntuhan Istana Luoshen selama lima atau enam hari. Mereka telah mencari sejak lama, namun mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang darah jalur langit. Mereka bahkan belum menemukan harta karun lainnya. Mereka berdua curiga bahwa Zuowen, yang datang lebih dulu, telah mendapatkan barang-barang di reruntuhan. Oleh karena itu, mereka mati-matian mencari Zuowen di reruntuhan. Empat hingga enam jam yang lalu, mereka berdua bertemu Zuowen di lorong ini. Namun, Zuowen gesit, dan dia sudah melarikan diri menuju bagian dalam lorong dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum mereka berdua bisa mendekat. Yang membuat mereka berdua semakin mengertakkan gigi adalah Zuowen sepertinya sangat akrab dengan reruntuhan itu. Di tikungan dan belokan lorong, dia langsung menghilang. Untuk mengungkap Zuowen, Yao Xiong memutuskan untuk menggunakan metode ekstrim, yaitu melepaskan kabut racun. Kabut racun sangat mengerikan. Begitu seorang kultifator diracuni olehnya, mereka tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Seiring berjalannya waktu, racun itu akan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu akan mencapai jauh ke dalam tubuh kultifator dan menimbulkan korosi pada jembatan ilusi. Terlebih lagi, kabut racun sangat menyebar. Meski lorongnya dalam, dengan ciri khas kabut beracun, ia bisa menutupi seluruh lorong dan kedalamannya hingga puluhan ribu meter. Yao Xiong menduga lorong ini panjangnya paling banyak sepuluh ribu meter. Pada saat itu, Zhuowen tidak berdaya melawan kabut beracun. Dia hanya bisa duduk dan menunggu kematian, menunggu mereka berdua menemukannya. Mengikuti kabut racun, keduanya pergi jauh ke dalam reruntuhan istana Luoshen. Koridor itu memanjang ke segala arah. Beberapa ratus meter di depan, ada lebih dari sepuluh cabang. Ayo berpencar dan cari. Tiba-tiba roh raja menyarankan. Yao Xiong berpikir sejenak dan mengangguk. Dia tidak menolak saran raja roh. Keduanya masing-masing memilih dua koridor dan dengan cepat menghilang ke dalam koridor. Setelah keduanya memasuki koridor masing-masing, dua sosok keluar dari belakang mereka. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah hitam yang dikelilingi kabut setan. Orang lain itu sangat aneh. Dagingnya transparan, dan pembulu darah pada terlihat jauh di dalam tubuhnya. Keduanya berpisah. Yang mana yang ingin kamu tangani terlebih dahulu? Si penentang memandang Zhuowen berjubah hitam dan bertanya dengan suara rendah. Ayo kita bunuh roh raja dulu. Orang ini sangat beruntung. Koridor yang dia pilih adalah koridor yang dimasuki tubuh utamaku. Zhuowen menyeringai, lalu memimpin Dao Devian ke lorong yang telah dimasuki roh raja. Di sisi lain, Dao Devian memimpin lebih dari 10 martir untuk mengikuti di belakang Zhuowen. Meskipun para martir lambat, kekuatan tempur mereka sangat hebat. Terutama ketika mereka berada di bawah kendali Dao Devian, kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Saya harap keberuntungan saya lebih baik daripada Yao Siong. Jika saya bertemu Zhuowen lebih awal, saya bisa mendapatkan darah surgawi dan meninggalkan reruntuhan istana Dewa Luo sesegera mungkin. Roh raja terbang dengan cepat di koridor. Memikirkan berbagai metode ajaib Yao Siong, roh raja sangat ketakutan. Meskipun budidaya roh raja lebih tinggi daripada budidaya Yao Siong, dia tahu bahwa Yao Siong memiliki lebih banyak kartu truf. Begitu dia berdiri, roh raja tidak yakin dia bisa mengalahkan Yao Siong. Dalam hati roh raja, Yao Siong terlalu misterius. Hem, kita sudah mencapai akhir. Roh raja tiba-tiba berhenti dan melihat ke dinding di depannya. Dia mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat sesosok tubuh tergeletak di tebing di depannya, kerutan di dahinya benar-benar mengendur, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Haha, tampaknya surga membantuku. Saya secara acak memilih koridor, dan saya bertemu Zhuowen. Sosok yang tergeletak di tanah adalah tubuh utama Zhuowen, berpakaian putih. 2097 Roh raja sangat gembira saat dia menatap Zhuowen, yang terbaring di tanah. Haha, sangat mudah untuk mendapatkannya. Roh raja menahan kegembiraannya dan berjalan ke arah Zhuowen. Namun, roh raja tidak lengah. Saat dia berjalan mendekat, dia mengamati Zhuowen untuk memastikan Zhuowen tidak diracuni. Setelah memastikan bahwa itu adalah Zhuowen, roh raja mencakar tubuh Zhuowen. Pang! Roh raja meraih tubuh Zhuowen dan mendengar suara teredam. Roh raja terkejut saat mengetahui bahwa Zhuowen tidak lagi berada di tangannya, melainkan tumpukan puing. Apakah ini ilusi? Roh raja tahu ini tidak baik, jadi dia segera mundur. Tapi sebelum dia bisa pergi jauh, suara teredam datang dari belakangnya, diikuti oleh kekuatan dahsyat yang bekerja di punggungnya. Sambil mendengus, roh raja itu terhenti. Saat itulah dia menyadari ada riak tak kasat mata di sekelilingnya. Jebak dan bunuh arrai, Zhuowen, apakah kamu menipuku? Mata roh raja itu dingin, dan dia meraung. Tiba-tiba, kabut hitam keluar dari tubuhnya. Sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut hitam, dan suara tapak kuda terdengar. Seekor kuda hitam yang sangat tampan berlari keluar dari kabut hitam. Kuku kudanya membawa guntur hitam yang menggelegar. Auranya seperti pelangi, dan momentumnya sangat besar dan kuat. Roh raja melompat ke atas kuda hitam, dan kilat hitam mengelilingi tubuhnya. Itu berubah menjadi baju besi hitam, dan di tangan kanannya, petir hitam muncul membentuk tombak sepanjang tiga meter. Kuda hitam itu mengaum ke langit. Kukunya seperti angin. Dalam sekejap, ia menghilang dari tempat aslinya seperti sambaran petir. Segera setelah itu, riak tak berbentuk di sekitarnya membentuk susunan jebakan maut yang hancur total. Saat arrai perangkap dan pembunuh dihancurkan, roh raja melihat Zhuowen datang ke arahnya. Zhuowen memegang pedang ilahi galaksi kecubung agung di tangan kanannya sementara 48 pedang emas iblis tanpa awal berputar di sekelilingnya. Kamu ingin mati? Roh raja tertawa dingin dan mengayunkan tombaknya. Kuda hitam di bawah kakinya mengikuti arahan roh raja dan berlari ke depan. Momentum kuda hitam dan kekuatan lengan roh raja membuat serangan tombak itu tampak luar biasa. Ruang di sekitarnya hancur, dan anginnya seperti tsunami. Memotong. Heavenly Halbert menghancurkan pedang ilahi galaksi amatis agung dan 48 pedang emas tanpa permulaan hancur. Heavenly Halbert kemudian menusuk ke dadah Zhuowen. Darah menyembur keluar, membentuk pilar darah. Tangan kanan roh raja memutar tombaknya, dan tubuh Zhuowen meledak menjadi awan darah. Di dalam awan darah, tangan kanan roh raja meraih cincin itu. Sampah tetaplah sampah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mata roh raja penuh kebanggaan, dan dia tidak peduli dengan tubuh Zhuowen. Sebaliknya, dia fokus pada cincin di tangannya. Ini karena ada kemungkinan besar bahwa darah jalan surga ada di dalam cincin spiritual. Setelah menenangkan dirinya, roh raja mulai menyempurnakan cincin roh dan menghapus semua jejak Zhuowen darinya. Membuka cincin roh, indra ilahi raja roh memasuki cincin roh, dan napasnya menjadi cepat. Di dalam ring, ia menemukan banyak harta karun yang membuatnya bersemangat. Ada pil ilahi tingkat sembilan, obat-obatan ilahi, dan puluhan barel esensi bintang surgawi. Setiap item di sini sudah cukup untuk menyebabkan monster tua yang tak terhitung jumlahnya di alam King Yun berebut mereka. Bajingan kecil ini mendapat banyak harta di istana Dewa Luwo. Aku akan menjadi kaya kali ini. Mata roh raja memerah karena kegembiraan, dan perhatiannya tertuju ke sudut ring. Ada cakram berlapis emas yang sangat tidak mencolok, dan di dalam cakram berlapis emas ada genangan cairan biru. Alasan mengapa roh raja memperhatikan cakram emas di sudut adalah karena cairan biru yang dipancarkannya. Auranya seperti gunung yang runtuh, dan roh raja tidak bisa bernapas. Menghadapi cairan biru di dalam gilded dis, seolah-olah dia sedang menghadapi dewa yang hanya bisa dia hormati. Dia hanya bisa memujanya dan tidak mencemarkannya. Ini dot ini darah jalur langit. Tubuh roh raja bergetar, dan matanya bersinar. Roh raja mengeluarkan cakram emas dari cincin rohnya. Meskipun kekuatan darah langit sangat menakutkan, roh raja tidak peduli. Dia mengeluarkan cakram emas dan melihat darah langit di depannya. Darah jalur langit. Ketika saya mencapai anak tangga ke-8 dari jembatan langit void, saya akan dapat menggunakan darah jalur langit untuk menerobos belenggu dan mencapai anak tangga ke-9 dari jembatan langit void. Roh raja memegang cakram emas dan tertawa, tetapi dia tidak memperhatikan garis darah biru di permukaan cakram emas. Mereka terikat pada tangan roh raja. Garis darah biru sangat cepat, dan menyebar ke seluruh tubuh roh raja. Roh raja merasakan ada yang tidak beres, dan ketika dia melihat garis darah biru di tangannya, dia segera membuang piringan emas itu. Namun yang membuat hati roh raja menjadi dingin adalah piringan emas itu sepertinya telah berakar di tangannya, dan dia tidak dapat melepaskannya. Roh raja juga memperhatikan bahwa ketika garis darah biru menyebar ke seluruh tubuhnya, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan gerakannya menjadi lambat dan kaku. Pada saat itu, roh raja menyadari bahwa dia telah ditipu. Suara mendesing. Saat tubuh roh raja kaku, suara hembusan angin terdengar. Itu sangat cepat, dan ditujukan pada organ vital roh raja. Rambut roh raja berdiri tegak, dan tubuhnya bergerak ke samping. Pedang ungu menembus tulang rusuk kirinya, dan darah berceceran di mana-mana. Roh raja menggunakan seluruh kekuatan dewanya untuk melihat Zuowen, yang memegang pedang ungu. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan dia berteriak, bagaimana mungkin? Kenapa kamu belum mati? Zuowen mengangkat pedangnya dan menatap roh raja. Dia tertawa dingin dan berkata, Lihat tanganmu. Apakah kamu benar-benar memiliki darah langit? Roh raja menunduk dan melihat Hansen tidak lagi memegang cakram emas. Sebaliknya, ada trate es di tangannya. Trate es itu sangat dingin dan menggerogoti tubuh roh raja. Itu memperlambat gerakannya. Bagian bawah tubuh roh raja telah menjadi patung es. Saat udara dingin terus meningkat, bagian atas tubuh roh raja mulai membeku. Apa ini? Mengapa dingin sekali? Mata roh raja menyipit hingga seukuran jarum. Dia mencoba menggunakan kekuatan dewa untuk memecahkan kebekuan, tetapi sia-sia. Kakinya terpaku ke tanah, dan dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Cek-cek, tak perlu bersusah payah. Aku pribadi sudah merasakan betapa menakutkannya trate es ini. Walaupun kamu kuat, kamu hanya akan mampu berjuang untuk melepaskan diri dari trate es ini. Kata sebuah suara yang menakutkan. Roh raja berbalik dan melihat seorang penentang transparan berjalan ke arah mereka. Wajahnya penuh ejekan dan keganasan. Menantang? Aku tidak menyangka kamu akan melepaskan diri dari ikatan Yao Xiong, kata roh raja. Sang penentang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ikatan Yao Xiong. Itu hanya pertunjukan untuk Anda lihat. Jika Yao Xiong benar-benar ingin mengikatku, aku tidak akan bisa melepaskan diri. Apa maksudmu? Roh raja punya firasat buruk tentang ini. Jangan buang waktumu berbicara dengannya. Kaka Yao akan mendapatkan darah langit. Lalu, dia akan membebaskanmu dan mengizinkanmu meninggalkan istana Dewa Luo. Dan aku akan mendapatkan setengah dari sumber daya istana Dewa Luo. Apa itu? Gunanya berbicara dengan roh raja jahat ini. Zhuowen, yang memegang pedang ungu, tampak tidak sabar. Pedang ungu itu membelah udara dan terbang menuju dahi roh kaisar. Tiba-tiba terdengar suara tapak kuda. Seekor kuda hitam pekat muncul di hadapan roh raja. Kemudian, kuda hitam itu menjerit dan meledak. Petir hitam keluar dari tubuh kuda hitam dan memasuki tubuh roh raja. Dalam sekejap, roh raja dipenuhi petir hitam. Es di sekelilingnya pecah, dan dia mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Pang! Roh raja menendang dadah Zhuowen. Zhuowen mendengus dan membanting ke dinding. Apakah menurut mutrik murahan ini akan berhasil? Roh raja mendengus dan terus bergerak menuju Zhuowen. Meski tangannya masih terikat oleh terate es, kekuatannya meningkat. Udara dingin terate es tidak banyak mempengaruhi dirinya. Saudara Yao, lakukan sesuatu. Wajah Zhuowen dipenuhi ketakutan saat dia tanpa sadar berteriak. Tubuh roh raja bergetar, dan matanya menjadi suram. Dia tidak percaya Yao Xiong akan bekerja dengan Zhuowen dan Devian. Bagaimanapun, dia telah bekerja dengan Yao Xiong beberapa kali, dan dia tahu orang seperti apa Yao Xiong itu. Pang! Sayangnya, sebelum roh raja bisa mendekati Zhuowen, angin menakutkan datang dari telapak tangannya, dan menghantam pinggang roh raja. Mata roh raja menyipit, dan dia batuk darah. Dia terbanting ke dinding. Mata roh raja itu dingin ketika dia melihat ke arah pria yang menyerangnya. Pria itu mengenakan jubah emas, dan roh raja sangat mengenalnya. Itu adalah Yao Xiong. Mata roh raja memerah, dan dia menatap Yao Xiong. Dia berteriak, Yao Xiong, kamu telah memanfaatkanku selama ini. Apakah kamu ingin mati? Roh raja meraung, dan kekuatannya meledak. Di dadanya, simbol merah muncul. Jelas sekali, roh raja telah menggunakan keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ada pun teratai es di tangannya, juga secara paksa dilepaskan darinya. Pang! Roh raja melangkah maju, dan seluruh tembok hancur. Dia berlari menuju Yao Xiong seperti seekor citah. Yao Xiong tampak kedinginan, dan dia tidak takut pada roh raja. 2098 Roh raja itu cepat, dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika roh raja pergi, Yao Xiong, yang mengenakan jubah emas, menghela nafas lega. Dia berkata, Untungnya, roh raja tidak mengetahui penyamaranku. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Setelah Yao Xiong selesai berbicara, dia melepas topeng yang hampir transparan di wajahnya dengan tangan kanannya, memperlihatkan wajah muda yang cukup enak dipandang. Pemuda itu tidak lain adalah Zhuowen yang berpakaian hitam. Zhuowen berencana membunuh roh raja, tetapi sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Dia tidak mengira roh raja begitu kuat. Jika Zhuowen menggunakan kartu asnya untuk melawan roh raja, kemungkinan dia menang adalah 50-50. Ada kemungkinan besar mereka berdua akan terluka. Dia bahkan mungkin mengorbankan salah satu klonnya. Zhuowen telah memutuskan agar Zhuowen berpakaian hitam berpura-pura menjadi Yao Xiong. Dia ingin roh raja berpikir bahwa Yao Xiong telah memanfaatkannya. Meski prosesnya sulit, namun tetap berhasil. Roh raja telah terpaksa menggunakan keterampilan rahasia, dan efek sampingnya akan sangat besar. Roh raja akan membenci Yao Xiong. Jika mereka bertemu lagi, mereka akan bertengkar. Zhuowen menghampiri sang penentang dan bertanya, di mana roh raja sekarang. Sang penentang tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Pembuluh darah transparan di dadanya mulai terjalin, membentuk pola merah. Jika dilihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa pola merah adalah peta lokasi tertentu. Peta ini adalah peta seluruh bagian dalam reruntuhan. Roh raja ada di sini, dan Yao Xiong ada di sini. Mereka hampir berseberangan. Akan sulit untuk bertemu mereka. Sang penentang menunjuk kedua titik merah pada pola tersebut. Bisakah kita membiarkan mereka bertemu? Zhuowen memandang si penentang. Dia tahu bahwa pria itu memiliki kendali mutlak atas reruntuhan istana Dewa Luo. Jika dia tidak menahan diri dan memasuki reruntuhan, dia akan dibunuh oleh Devian. Memikirkan hal ini, Zhuowen merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Untungnya, Zhuowen berhati-hati. Dia telah mengambil darah langit, dan dia telah mengambil kendali atas sang penentang dan martir. Dao Devian berbicara dengan bangga, Ya, reruntuhan ini selalu beroperasi di bawah kendali ilusiku. Jadi, bahkan seorang ahli dalam dao formasi mungkin akan terpengaruh dan dikendalikan olehku saat memasuki reruntuhan ini. Mem, kalau begitu biarkan mereka berdua bertemu. Selama mereka berdua mulai bertarung satu sama lain, aku akan mengambil tindakan untuk menghabisi mereka, kata Zhuowen dengan tatapan dingin di matanya. Sang penentang menganggup dan berkata, Roh Raja menggunakan keterampilan rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Efek sampingnya, dia lelah. Dia tidak akan bisa mengalahkan Yao Siong. Hah! Yao Siong baru berada di langkah ke-6 dari alam langit void, namun Roh Raja berada di puncak langkah ke-7. Biarpun Roh Raja terluka, tidak mudah bagi Yao Siong untuk membunuhnya, bukan? Zhuowen berkata dengan terkejut. Sang penentang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu belum pernah melawan Yao Siong, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya dia. Lagipula, Yao Siong tidaklah sederhana. Dia menyadari keanehan reruntuhan itu, dan dia mencoba menerobos ilusiku. Jika dia benar-benar bertemu dengan Roh Raja yang terluka, maka Roh Raja tersebut memiliki peluang kematian tertinggi. Zhuowen mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak, lalu dia mengeluarkan dua tetes esensi berbintang domain surgawi dan berkata, Letakkan dua tetes esensi berbintang domain surgawi ini di tempat yang harus dilewati oleh Roh Raja, dan kemudian biarkan mereka bertemu. Sang penentang memperhatikan Zhuowen dalam-dalam. Ketika Zhuowen berada dalam formasi tanpa bentuk, penentang mengetahui bahwa Zhuowen memiliki esensi berbintang domain surgawi dalam jumlah yang sangat besar, jadi dia tidak terkejut bahwa Zhuowen telah mengeluarkan dua tetes esensi berbintang domain surgawi. Baiklah, aku akan meminta martir untuk membawanya ke tempat yang harus dilalui oleh Roh Raja. Saat dia berbicara, penentang memberikan botol giok yang berisi dua tetes esensi berbintang domain surgawi kepada salah satu martir di belakangnya. Setelah itu, sang martir berjalan menuju dinding batu di samping dengan ekspresi kosong, dan kemudian seluruh tubuhnya menyatu ke dalam dinding batu seperti aliran air yang lemah. Tidak lama kemudian martir muncul di sisi penentang sekali lagi. Jelas sekali, dia telah menempatkan esensi berbintang domain surgawi di sana. Sudah waktunya untuk pertunjukan yang bagus. Sudut mulut Zhuowen sedikit melengkung saat dia bersandar di dinding batu dan bergumam dengan suara rendah. Sosok yang berada dalam kondisi agak menyedihkan melintas melalui lorong yang gelap, lalu dia berhenti di dinding batu sambil terengah-engah dengan wajah pucat. Yau Siong, aku benar-benar tidak menyangka kamu telah menipuku selama ini. Aku pasti akan membunuhmu setelah aku pulih. Itu adalah roh raja yang telah melarikan diri, dan matanya dipenuhi dengan kebencian saat ini. Dia menderita kerugian besar di ujung lorong. Pertama, dia terkena ilusi penentang, lalu dia diikat oleh Trates yang menakutkan, dan kemudian dia disergap oleh Zhuowen. Faktanya, luka-lukanya cukup serius, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan diri secara paksa dari Trates. Bisa dikatakan lukanya semakin parah. Jika Yau Siong tidak muncul, roh raja mungkin akan mencoba membunuh Zhuowen bahkan dengan mengorbankan luka-lukanya. Tapi Yau Siong telah muncul, jadi dia mundur saat itu juga. Meskipun tingkat kultifasi Yau Siong lebih rendah daripada miliknya, roh raja tahu bahwa Yau Siong tidak bisa dibandingkan dengan Void Sky Liu Deng biasa. Yau Siong jauh lebih kuat daripada Void Sky Liu Deng, dan dia memiliki banyak kartu as. Bahkan jika roh raja berada di puncaknya, dia tidak 100% yakin bisa membunuh Yau Siong. Pada saat itu, luka roh raja terlalu parah, dan jika dia tidak bisa membunuh Yau Siong dalam satu pukulan, dia akan mati di sana. Jadi, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, akhirnya roh raja mundur. Setelah lukanya sembuh, dia akan melunasi hutang sebelumnya dengan Yau Siong. Dan bajingan kecil itu, Zhuowen. Aku tidak menyangka bajingan itu bersekongkol dengan Yau Siong. Mereka hanya mengadakan pertunjukan sejak awal. Aku hampir mempercayai mereka. Petir hitamku yang malang jatuh begitu saja. Memikirkan kuda hitam yang telah menemaninya selama ribuan tahun, hati roh raja terasa sakit. Raja roh perlahan bersandar ke dinding dan meletakkan tangan kanannya di dinding di belakangnya. Dia mengerutkan kening. Hah! Roh raja merasakan ada benjolan di tangan kanannya. Dia dengan lembut menekan benjolan itu, dan benjolan itu tenggelam ke dinding. Berderak! Di sebelah kanannya, sebuah pintu rahasia selebar beberapa kaki muncul. Di dalam pintu rahasia, botol giyok yang berkilau dan tembus cahaya ditempatkan dengan tenang di dalamnya. Roh raja memandangi botol batu giyok itu dan berkata pada dirinya sendiri, Yao Xiong dan aku telah mencari diruntuhan selama lima atau enam hari, tetapi kami tidak menemukan apapun. Sekarang kami sendirian, aku terkejut. Pernah menemukan sesuatu seperti ini. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Roh raja sedikit berhati-hati. Dia mengambil botol giyok dan membuka sumbatnya. Kemudian, gelombang kekuatan obat melonjak ke langit. Kekuatan pengobatan ini sangat aneh. Di bagian atas lorong, bayangan besar muncul. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya tersusun. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ini adalah esensi bintang surgawi. Roh raja gemetar. Dia tercengang. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Matanya penuh ekstasi. Saya tidak menyangka itu adalah esensi bintang surgawi. Saya benar-benar tidak menyangka. Tuhan membantu saya. Mata roh raja itu dingin. Yao Xiong, kamu menipuku. Aku, roh raja, tidak akan membiarkan ini pergi. Tidak heran ketika kami mencari harta karun diruntuhan, kami tidak menemukan apapun. Sepertinya kami ditipu olehmu. Hal-hal baik yang sebenarnya telah diambil oleh Zuawan. Kemudian, kalian berdua akan berbagi hasil jarahannya. Bahkan darah surgawi telah diambil oleh kalian berdua. Hari ini, saya, roh raja, bisa mendapatkan esensi bintang surgawi. Jika aku tidak membunuhmu, surga tidak akan memaafkanku. Setelah mengatakan itu, roh raja mendengus dan mengambil setetes esensi bintang surgawi. Dia merasa segar dan luka-lukanya langsung sembuh. Esensi bintang surgawi sesuai dengan namanya. Ia benar-benar dapat menyembuhkan luka dalam sekejap. Roh raja dengan hati-hati menyimpan botol giyok itu. Masih ada setetes esensi bintang surgawi di dalamnya. Dia harus menjaganya tetap aman. Jika nyawanya tergantung pada seutas benang, benda ini bisa menjadi sedotan penyelamat nyawa. Yau Siong, Zua Wen, jangan biarkan aku menemukanmu di sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Mata roh raja itu seperti es. Seperti kilatan petir di malam yang gelap, dia dengan cepat bergerak maju. Divine sensenya yang sombong menyebar dengan tidak hati-hati. Pada saat ini, budidaya roh raja telah dikembalikan ke puncaknya. Meskipun Yau Siong tidak sederhana, roh raja tidak takut. Dan dengan setetes esensi bintang surgawi yang dimilikinya, dia bahkan lebih tidak takut lagi. Roh raja kembali ke tempat Zua Wen menyerangnya, tetapi menemukan bahwa Zua Wen dan Yau Siong sudah tidak ada lagi. Mari kita tinggalkan bagian ini dulu. Roh raja berbisik dengan suara rendah. Ada lusinan lorong di depannya. Disinilah dia dan Yau Siong berpisah. Jika roh raja ingin menemukan Yau Siong dan Zua Wen, dia harus pergi ke bagian lain. Roh raja bahkan curiga bahwa Yau Siong memiliki jalan rahasia di reruntuhan. Memikirkan hal ini, roh raja curiga bahwa Yau Siong telah mempermainkannya selama ini. Hal-hal baik yang sebenarnya telah diambil oleh Yau Siong, dan darah surgawi tidak terkecuali. Ketika roh raja keluar dari lorong dan sampai di persimpangan, matanya langsung tertuju pada seorang pria berjubah brokat emas tidak jauh di depannya. Pria berjubah brokat emas itu tidak lain adalah Yau Siong. Yau Siong juga memperhatikan roh raja, dan saat dia hendak menyambutnya, dia melihat mata roh raja. Dia mengerutkan kening dan tampak bingung. Saudara di, kamu baru saja keluar. Saya tidak menemukan apapun di lorong itu sebelumnya. Apa yang kamu temukan? Meskipun Yau Siong terkejut dengan tingkah aneh roh raja, dia tetap bertanya dengan sopan. 2099 Yau Siong mengerutkan kening saat dia menyadari ada yang tidak beres dengan roh raja. Seolah-olah roh raja sedang mengutuknya. Saat Yau Siong hendak menanyakan apa yang sedang terjadi, niat membunuh roh raja menjadi semakin menakutkan. Yau Siong hanya bisa bergidik. Yau Siong segera mengeluarkan perisai emas kecil dari cincin rohnya. Permukaan perisai emas kecil itu seperti cangkang kura-kura. Itu ditutupi dengan garis-garis yang saling bersilangan. Jika dilihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa garis-garis itu membentuk kepala harimau raksasa. Raungan harimau terdengar saat permukaan perisai kecil itu meledak dengan cahaya kemasan. Itu kemudian berubah menjadi gambar kepala harimau raksasa yang hidup. Bang! Dengan suara teredam, hantu kepala harimau yang dibentuk oleh cahaya kemasan di permukaan perisai emas kecil itu runtuh. Yau Siong merasakan kekuatan mengerikan datang dari perisai emas kecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan perisai emas kecil di tangan kanannya. Pada saat itu, Yau Siong menyadari bahwa tombak besar itu menyerang perisai emas kecil seperti ular berbisa. Saudara Di, apa maksudnya ini? Kamu gila! Mata Yau Siong tertuju pada roh raja, yang memegang ujung tombak, dan dia terkejut. Roh raja tersenyum dingin dan berkata, Yau Siong, apakah kamu akan bersikap bodoh padaku lagi? Anda baru saja menyergap saya, tetapi sekarang anda bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu cukup pandai berakting. Sayangnya, aku tidak akan tertipu lagi oleh tipuanmu. Setelah itu, roh raja menarik nafas dalam-dalam. Tombak itu berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, dan seperti hujan, mereka membombardir perisai emas kecil di depan Yau Siong. Bayangan tombak itu seperti badai, dan masing-masing bayangan itu cukup kuat untuk menghancurkan langit berbintang dan menghancurkan bintang-bintang. Penggarap biasa dari Void Sky Six Steps akan kesulitan menghadapinya. Bang! 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 Dalam sekejap mata, Heavenly Halbert telah bertabrakan dengan perisai emas kecil ribuan kali. Setiap saat, cahaya kemasan akan meledak, seolah-olah itu adalah hujan emas. Itu sangat menarik perhatian. Yau Siong sangat marah. Roh Raja tidak menahan diri sama sekali, dan setiap serangan ditujukan untuk membunuhnya. Hal ini membingungkan Yau Siong, dan pada saat yang sama, membuatnya ingin membunuhnya. Saudara Di, jika kamu begitu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Saya rasa saya tidak menganiaya Anda, namun Anda ingin membunuh saya. Baiklah, akan kutunjukkan kepadamu bahwa aku tidak boleh dianggap enteng. Kata Yau Siong, dan cahaya kemasan perisai emas kecil itu menjadi sepuluh kali lebih terang. Itu kemudian menjadi perisai emas beberapa puluh kaki di depan Yau Siong. Bayangan Halbert dari Heavenly Halbert cukup menakutkan. Mereka mendarat di permukaan perisai emas satu demi satu. Namun, perisai emas itu tetap tidak bergerak seperti gunung. Mata Roh Raja berkilat marah. Dia menamparkan tombak itu dengan tangan kanannya dan menginjak tanah dengan kaki kanannya. Tanah di bawah kaki Roh Raja tidak mampu menahan kekuatan Roh Raja, dan tanah itu retak terbuka seperti jurang. Bang! 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 Tombak itu mendarat di perisai emas seperti kilat, dan cahaya hitam tombak itu mulai meledak. Dalam sekejap, seluruh lorong menjadi hitam, seolah-olah telah tenggelam dalam kegelapan. Kemudian, lorong itu runtuh. Dalam kegelapan yang pekat, ada bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti ikan di laut. Mereka terbang dan berkumpul di perisai emas. Kaca! Ada suara retakan yang tajam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan perisai emas. Bang! Segera setelah itu, perisai emas itu hancur total. Cahaya pedang yang menyala-nyala padam saat perisai emas itu hancur. Itu seperti bulan sabit yang membubung ke langit. Mata Roh Raja menyipit. Dia melambaikan tangan kanannya, dan tombak itu menebas langit. Ia menarik garis horizontal di udara dan mengenai cahaya pedang bulan sabit. Tabrakan mengerikan itu menyebar ke lorong, dan akhirnya, hancur total. Roh Raja melompat dan melewati lubang di lorong. Dia menata peruntuhan Istana Dewa Luo dengan mata dingin. Tidak lama kemudian, sosok lain muncul dari tanah. Itu adalah Yao Siong, mengenakan jubah brokat emas. Yao Siong memegang pisau emas. Permukaan bilahnya ditutupi dengan tanda aneh. Cahaya kemasannya menyilaukan, seolah-olah ada matahari yang tertanam di bilahnya. Itu terus-menerus memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pedangmu, adalah artefak ilahi pemecah langit sekunder. Mata Roh Raja tertuju pada pedang emas di tangan Yao Siong. Dia bisa merasakan pedang di tangan Yao Siong jauh lebih mengerikan daripada artefak ilahi langit hampa biasa. Tombak di tangan Roh Raja adalah artefak ilahi langit hampa kelas atas. Namun jika dibandingkan dengan pedang emas Yao Siong, tombak itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Oleh karena itu, Roh Raja menduga bahwa pedang emas Yao Siong adalah artefak ilahi pemecah langit sekunder. Artefak ilahi dibagi menjadi artefak ilahi empirean, artefak ilahi sejati, artefak ilahi langit hampa, dan artefak ilahi pemecah langit yang legendaris. Tentu saja, ada perbedaan kualitas antar level. Tombak di tangan Roh Raja adalah artefak ilahi langit hampa kelas atas. Itu adalah artefak ilahi langit hampa dengan kualitas tertinggi. Namun, di atas artefak ilahi langit hampa terdapat artefak ilahi pemecah langit. Dikatakan bahwa artefak ilahi pemecah langit bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu adalah artefak ilahi yang kuat yang berevolusi dari Dao Surgawi. Mereka cukup kuat untuk membunuh kultifator voids kai manapun. Bahkan seorang ahli langkah ke sembilan langit hampa yang telah melampaui hidup dan mati akan dikalahkan oleh artefak ilahi pemecah langit. Artifak ilahi pemecah langit adalah artefak ilahi yang legendaris. Bahkan penguasa delapan surga belum pernah melihatnya. Namun, ada artefak ilahi lain di antara artefak ilahi langit hampa dan artefak ilahi pemecah langit. Itu adalah artefak ilahi pemecah langit sekunder yang disebutkan oleh Roh Raja. Artefak ilahi pemecah langit sekunder lebih unggul dibandingkan artefak ilahi langit hampa. Namun, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada artefak ilahi pemecah langit. Pembentukan artefak ilahi pemecah surga sekunder tidaklah tetap. Itu bisa berupa artefak ilahi pemecah surga sekunder yang berevolusi dari artefak surga kekosongan tingkat tertinggi, atau bisa juga artefak ilahi pemecah surga sekunder yang terbentuk secara alami. Oleh karena itu, ada banyak alasan berbeda untuk pembentukan artefak ilahi pemecah langit sekunder. Tatapan Yao Xiong menjadi dingin. Alasan dia tidak takut pada Roh Raja meskipun dia telah berkultivasi di langkah ke-6 langit void adalah karena pedang emas di tangannya. Yao Xiong mendapatkan pedang emas secara tidak sengaja di tempat berbahaya. Itu bukan buatan manusia, tapi terbentuk secara alami. Setelah mendapatkan pedang emas, Yao Xiong mempekerjakan banyak pengrajin terampil untuk membuatnya. Dia bahkan telah menyewa arcana masters yang kuat untuk menambahkan banyak batasan kuat pada pedang emas. Sebenarnya, pedang emas itu bukanlah artefak ilahi pemecah langit sekunder. Ketika Yao Xiong mendapatkan pedang emas, pedang itu belum berevolusi sepenuhnya. Kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada artefak ilahi langit hampa kelas atas. Setelah Yao Xiong menyempurnakan dan menyempurnakan pedang emas, pedang itu menjadi lebih kuat. Itu tidak jauh dari menjadi artefak ilahi pemecah langit sekunder. Meskipun pedang emas belum sepenuhnya berevolusi menjadi artefak ilahi pemecah langit sekunder, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tombak Roh Raja. Terus terang, pedang emas Yao Xiong sudah cukup untuk menutup jarak antara dia dan Roh Raja. Saudara Di, Yao ini tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakanmu. Mengapa kamu mencoba membunuh Yao ini ketika kamu bertemu denganku? Bisakah Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal? Yao Xiong sangat marah, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia bertanya kepada Roh Raja, bagaimana pendapatmu? Roh Raja melihat pedang emas di tangan Yao Xiong dan mencibir, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Beraninya kamu mencoba menyangkalnya. Konyol sekali. Jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu memiliki artefak ilahi pemecah langit sekunder. Aku tidak takut padamu. Setelah mengatakan itu, Roh Raja menendang tanah dengan kaki kanannya dan menyerbu ke arah Yao Xiong. Roh Raja tidak takut, dia masih memiliki setetes esensi bintang domain surgawi, yang berarti dia bisa terluka lagi. Dengan tingkat kultifasinya, jika dia menggunakan teknik rahasia itu lagi, dia yakin bisa mengalahkan Yao Xiong. Kali ini, Roh Raja tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi dia juga menginginkan harta Yao Xiong. Terutama pedang emas di tangan Yao Xiong, dan darah jalan surgawi. Yao Xiong tidak mengerti, tapi dia bisa melihat keserakahan di mata Roh Raja, dan itu membuatnya merasa kedinginan. Sepertinya kamu menginginkan pedang emasku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan Yao ini atas apa yang terjadi selanjutnya. Yao Xiong berteriak sambil melangkah keluar menuju kehampaan. Dia mengayunkan pedang emas di tangannya, dan cahaya kemasan meledak ke segala arah. Itu benar-benar mewujudkan bayangan matahari kemasan. Saat ini, Yao Xiong dikelilingi oleh matahari kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti dewa yang tak terkalahkan dalam baju besi emas. Bang! 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 Dalam sekejap, keduanya bertabrakan lagi. Pedang dan tombak yang menakutkan itu bertabrakan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Keduanya bertarung sengit, langit berubah warna dan bumi retak. Keduanya memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan di alam langit void. Kekuatan setiap gerakan mereka cukup untuk membunuh seorang kultifator void sky biasa. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Keruntuhan Istana Dewa Luo hancur tak bisa dikenali lagi. Di sisi lain, patung Dewa Luo sama sekali tidak rusak akibat pertarungan mereka berdua. Ada segel kuat di sekitar patung Dewa Luo yang memblokir gelombang kejut dari pertarungan antara mereka berdua. Keduanya bertarung sepanjang hari dan malam. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dalam keadaan yang agak menyedihkan dan menghantam tanah dengan keras. Sosok itu adalah Roh Raja dengan Heavenly Halbert. Wajah Raja Roh Pucat, dia memuntahkan setegup darah dan berjuang untuk keluar dari tanah. Yao Xiong, yang berada di langit, mundur beberapa ratus kaki. Dia memegang dadanya dengan tangan kanannya dan terengah-engah. Meskipun dia terluka, dia jauh lebih baik daripada Roh Raja. 2.100 Roh Raja tertawa dingin dan berkata, Apa yang terjadi? Apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Anda benar-benar berani menanyai saya? Yao Xiong mengerutkan kening, dan dia tahu ada yang tidak beres. Saat dia hendak berbicara, Roh Raja membacakan mantra dan memukul dadanya sendiri. Tanda merah muncul di dada Raja Roh. Kekuatan Roh Raja meningkat seribu kali lipat. Itu menembus tujuh kali dan mencapai delapan kali. Ekspresi Yao Xiong berubah drastis saat dia meraung, Kamu gila. Kamu benar-benar menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Pada saat itu, kita berdua akan menderita. Kamu mendekati kematian. Sudut mulut Kaisar Roh ditutupi dengan senyuman dingin ketika dia berkata, Saya kira Zuawan dan para penentang dao bersembunyi di dekat sini, bukan. Setelah aku menyingkirkanmu, aku juga tidak akan melepaskan mereka berdua. Roh Raja yakin bahwa dia masih memiliki setetes sum-sum bintang surgawi, Jadi dia memiliki satu kesempatan lagi untuk kembali ke puncaknya. Dibandingkan dengan Zuawan dan Dao Devian, Roh Kaisar bahkan lebih takut pada Yao Xiong. Selama dia bisa menyingkirkan Yao Xiong dan mendapatkan pedang emasnya, Lalu bagaimana jika dia menggunakan teknik rahasianya? Setelah dia mendapatkan pedang emas, kekuatannya pasti akan meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, setelah dia menghonsumsi esensi langit bintang domain surgawi, Maka Zuawan dan para penentang dao hanyalah semut yang dapat dia musnahkan dengan lambayan tangannya. Yao Xiong ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Roh Raja menginjak tanah dan memecahkannya. Sembilan lagu Ghost Halbert Roh Raja berteriak, dan tombak di tangannya terbelah menjadi sembilan bayangan tombak. Setiap bayangan berputar dan berubah menjadi bayangan hantu. Sembilan bayangan hantu berbeda mengelilingi Roh Raja, dan aura dingin terpancar darinya. Seolah-olah Hansen telah terjerumus ke dalam kota hantu. Orang gila ini tidak mau hidup lagi. Yao Xiong mengutuk dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain melawan Roh Raja. Yao Xiong mengayunkan pedang emas di tangan kanannya. Cahaya keemasan itu seperti air terjun yang terbalik, melonjak dari tanah dan membentuk air terjun besar yang tinggi di langit seperti bima sakti di langit malam. Yao Xiong mengayunkan pedangnya sembilan kali, dan setiap serangan mengenai sembilan hantu di sekitar Roh Raja. Cahaya emas meledak, dan hantu-hantu itu hancur. Namun, Yao Xiong juga sangat terpengaruh. Dengan erangan teredam, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan mundur selangkah. Di udara, dia mundur total sembilan langkah sebelum akhirnya berhenti. Saat ini, Yao Xiong berada pada kondisi terlemahnya. Mata Roh Raja bersinar dengan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mencengkeram tombak itu erat-erat, memutar pinggangnya, dan menusukkannya ke tubuh Yao Xiong. Yao Xiong kelelahan. Melihat tombak Roh Raja mendatanginya, dia meraung dan mengayunkan pisau emasnya untuk mengubah arah tombak itu sebanyak 30 derajat. Puci. Darah segar muncrat saat tombak itu menembus tulang rusuk kiri Yao Xiong dan keluar dari punggungnya. Mati. Wajah Raja Roh pucat. Keterampilan rahasianya sangat kuat, tetapi efek sampingnya sangat mengerikan. Dia merasa tidak berdaya. Mata Yao Xiong berkilat marah. Jika Roh Raja ingin membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak melawan? Yao Xiong mengeluarkan batu hitam dari cincin Rohnya dan melemparkannya ke arah Roh Raja. Ketika batu hitam itu lepas dari tangannya, permukaannya bersinar dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya. Rune tersebut kemudian memisahkan diri dari batu dan berubah menjadi benang emas tipis yang melilit Roh Raja. Mata Roh Raja menyipit, tapi dia tidak mengeluarkan tombaknya. Sebaliknya, dia menyalurkan kekuatannya ke tombak itu. Tiba-tiba, permukaan tombak itu bersinar dengan cahaya seperti hantu. Cahaya hantu itu seperti pisau paling tajam di dunia. Itu menembus tubuh Yao Xiong dan merobeknya tanpa ampun. Puci. Yao Xiong mulai panik. Dia mengira Roh Raja akan menggunakan tombaknya untuk memblokir batu hitam itu, tapi dia tidak peduli. Ia ingin membunuh Yao Xiong terlebih dahulu. Begitu Yao Xiong memikirkan hal ini, kekuatan tombak meledak di dalam tubuhnya. Dia meledak menjadi awan kabut darah. Saat Yao Xiong meledak menjadi awan kabut darah, benang emas dari batu hitam melilit Roh Raja dan mengencang. Ketika benang emas melilitnya, Roh Raja mengeluarkan esensi bintang surgawi yang telah dia siapkan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ledakan. Benang emasnya meledak, dan kemudian terjadi ledakan lagi. Ledakannya semakin hebat. Sebagian besar tempat di langit berawan bisa merasakan getaran ledakan. Ledakannya tidak berlangsung lama, dan dengan cepat dipatahkan oleh tombaknya. Roh Raja berjalan keluar dari benang emas yang putus, sambil memegang Skypiercer Halbert. Dia memandang Yao Xiong, yang sedang meregenerasi tubuhnya. Saat itu, seluruh tubuh Yao Xiong telah menjadi awan kabut darah. Jembatan surgawi ilusi raksasa melayang di atas Yao Xiong, dan gelombang energi mengalir ke dalam kabut berdarah, menyebabkan tubuh Yao Xiong berangsur pulih. Sudah ada jejak bentuk embryo. Saudara Di, ini semua salah paham. Jangan lakukan hal bodoh. Jiwa Yao Xiong, yang melayang di atas tubuhnya, melihat Roh Raja keluar dari benang emas. Dia sangat ketakutan. Yao Xiong mengira benang emas itu cukup kuat untuk membunuh Roh Raja. Namun kini, Roh Raja belum mati. Yao Xiong tidak mengerti bagaimana Roh Raja bisa melakukan ini. Saudara Di, jika kamu menginginkan pedang ini, aku dapat memberikannya kepadamu. Namanya adalah Pedang Matahari Cemerlang Tertinggi, hampir mirip dengan senjata pemecah langit. Yao Xiong dengan cepat melemparkan pedang emasnya ke Roh Raja dan mundur bersama Jembatan Langit Berawan. Tubuhnya masih diregenerasi oleh Kludi Skybridge, dan dia tidak bisa bertarung. Jika Roh Raja ingin menghancurkan Jembatan Langit Berawan miliknya, dia akan mati. Dia hanya bisa mengulur waktu. Roh Raja mengambil pedang emas dan mengayunkannya. Dia tertawa dan berkata, pedang yang bagus. Saudara Di, kamu benar. Pedang ini hanya layak dimiliki oleh orang jenius sepertimu. Sia-sia jika pedang ini ada di tanganku, kata Yao Xiong dengan cepat. Roh Raja memandang Yao Xiong dengan dingin dan berkata, Saudara Yao, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah. Hanya saja kamu tidak ingin bersikap baik padaku terlebih dahulu. Jadi, Yao Xiong buru-buru berkata, Saudara Di, kamu pasti salah paham. Saya telah mencari darah dausurgawi di lorong. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Saya tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaan Anda. Roh Raja menggelengkan kepalanya, dan dengan tendangan kaki kanannya, dia terbang menuju Yao Xiong. Yao Xiong melolong dan lari ke kejauhan. Sayangnya, Yao Xiong saat ini terlalu lemah, dan luka-lukanya masih jauh dari sembuh. Tidak mungkin dia bisa lari lebih cepat dari Roh Raja. Roh Raja melangkah ke jembatan langit berawan Yao Xiong, dan dengan tendangan kaki kanannya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di jembatan. Raja Roh, kamu akan mati. Suara Yao Xiong dipenuhi kebencian. Kemudian, jembatan langit berawan milik Yao Xiong meledak. Roh Raja tidak punya waktu untuk menghindari ledakan tersebut, dan ia ditelan oleh energi ledakan jembatan ilusi. Saat ledakan akhirnya meredah, tubuh Roh Raja terjatuh ke tanah. Pakaiannya compang kemping, dan wajahnya pucat. Yao Xiong ini sangat menentukan. Dia meledakan jembatan langit berawan. Mata Roh Raja itu dingin. Meskipun budidaya Yao Xiong tidak setinggi miliknya, kekuatan ledakannya masih menakutkan. Tubuh dan pikiran Roh Raja keduanya rusak, dan luka yang diterimanya tidak ringan. He he, tapi kali ini, aku beruntung. Dengan pedang matahari cemerlang tertinggi milik Yao Xiong dan cincin Rohnya, itu bukan masalah besar. Roh Raja membuka tangan kanannya dan melihat ke arah cincin dan pisau matahari cemerlang tertinggi. Dia menyeringai, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Pertarungan yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang jelas, disusul dengan suara yang sinis. Wajah diling berubah sedikit serius, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatap Zuo Wen yang memimpin Dao Devian. Dia mengencangkan cengkramannya pada tombaknya dan tertawa dingin, kamu benar-benar terlambat. Aku sudah berurusan dengan Yao Xiong. Tidak ada gunanya kamu datang ke sini. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaliknya, menurutku aku datang pada waktu yang tepat. Yao Xiong sudah mati, dan kamu yang berikutnya. Menurutku Yao Xiong tidak akan terlalu kesepian jika kamu mati bersamanya. Roh Raja mencibir dan berkata, kamu, biarpun kamu dan Yao Xiong bekerja sama, aku tidak takut, apalagi sampah sepertimu. Zuo Wen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu katakan masuk akal. Kultivasi saya memang terlalu lemah. Bagus kalau kamu mengetahuinya. Mati. Roh Raja mencibir dan melompat ke arah Zuo Wen. Senyuman mengejek muncul di wajah Zuo Wen saat dia mengeluarkan hati hitam di tangan kanannya. Zuo Wen mengambil hati hitam dari boneka tujuh racun. Itu adalah kantung racun dari boneka tujuh racun, dan merupakan sumber utama gas beracun dari boneka tujuh racun. Zuo Wen menghancurkan kantung racun, dan tiba-tiba, gas beracun berwarna hijau tua menyebar seperti badai. Roh Raja mencibir, gas beracun tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan sucinya dan menutupi semua pori-pori di tubuhnya. Kemudian, dia menyerang Zuo Wen tanpa melambat. Tetapi ketika Roh Raja berada 10 meter dari Zuo Wen, tubuhnya gemetar dan jatuh ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang sedang terjadi? Roh Raja memandang Zuo Wen dengan tidak percaya. Apakah esensi bintang surgawi bermanfaat? Zuo Wen bertanya kepada Roh Raja sambil tersenyum. Murid Roh Raja menyusut ketika dia menatap Zuo Wen dan berteriak, kamu. Bagaimana kamu tahu tentang esensi bintang domain surgawi? Karena aku sengaja menaruh dua tetes esensi bintang domain surgawi di sana. Tujuannya adalah agar kamu menemukannya. Jika lukamu belum pulih, kamu tidak akan berani menghadapi Yao Xiong. Tentu saja, untuk membuatmu lebih percaya diri dan menguatkan keinginan balas dendammu, aku memberimu dua tetes. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!